Tamu dari gurun pasir jilid 4. Kedua anak muda itu setelah saling tumpelekan semua kedukaannya, Yanjie baru keraskan hati dan berdiri sembari berkata, Aku harus pergi, aku akan mencari beberapa sahabat karipayah ulatuk merundingkan soal balas sakit hati dengan mereka. Saat itu hari sudah menjelang pagi, para tamu yang menginap di rumah penginapan tersebut sudah pada bangun, untuk melanjutkan perjalanan masing. Yanjie setelah berpisah dengan Lim Tiang Hong, lantas berlalu. Sedangkan Lim Tiang Hong yang sudah balik lagi ke kamarnya, mulai memikirkan perjalanan untuk selanjutnya. Maksud kedatangannya ke kota Kim Leng itu, sebetulnya hendak mencari Hang Lim Chun Lon untuk meminta keterangan tentang ayah bundanya. Tapi sekarang Hang Lim Chun Lon sudah meninggal dunia, kemana lagi ia harus mencari keterangan? Selagi masih belum dapat mengambil keputusan tepat, telinganya mendadak maa dengar suara yang sangat merdu, Chuan rumah, Chuan rumah. Ia merasa suara itu seperti tidak asing baginya, ketika ia keluar melihat, ternyata ia alasi burung hang putih Chu Giok Im adanya. Melihat Lim Tiang Hong keluar dari kamar, Chu Giok Im agaknya merasa terkejut. Eh kau juga berdiam di sini demikian tegurnya. Selamat pagi nona Lim Tiang Hong anggukan kepala sambil tersenyum. Tentang urusan kita, kau kata, bagaimana harus diselesaikan si burung hang putih bertanya sambil tekuk mukanya. Lim Tiang Hong tahu bahwa ucapannya itu yang dimaksudkan jalan soal aduh pertandingan ilmu silat, maka seketika itu lantas menjawab sambil ketawa getir, lain waktu saja kita bicarakan lagi sekarang ini aku sebetulnya sedang kesal sekali. Aku belum pernah melihat seorang aneh seperti kau ini. Jika nonamu hendak paksa kau atau mencari story dengan kau, bagaimana? Cuma saja nonamu tidak mau berbuat begitu. Begini saja, pikiranmu sedang kusut, bagaimana kalau nonamu kawani kau pergi pesiar kata Chu Giok Im sambil tertawa terkekeh-kekeh. Didesak demikian rupa, betul membuat Lim Tiang Hong menangis salah tertawa pun salah. Karena pada saat itu dan di tempat itu, bagaimana masih ada mempunyai kegembiraan untuk pesiar mencari kesenangan? Chu Giok Im menampak anak muda itu bersangsi, lalu berkata pula sambil ketawa, kau tidak sudi memandang muka ku bukan? Setiap orang yang bisa melakukan pekerjaan besar, kalau menghadapi urusan selalu bisa berlaku tenang. Tidak nanti seperti kau ini, baru menghadapi soal kecil saja lantas bingung tidak karuhan. Aku lihat, kau nanti tentu tidak mampu menghadapi perkara besar. Apa betul? Kau juga tidak perlu menggunakan perkataan untuk mengolok-olok. Jikalau nona ada mempunyai kegembiraan baiklah aku bersedia mengawani nona jawabnya Lim Tiang Hong sambil ketawa bergelak-gelak. Dua muda-mudi itu lalu berjalan berdampingan, seolah-olah lakunya sepasang merpati yang sedang berkasih-kasihan. Mereka berpesiar hampir seluruh tempat dan akhirnya tiba di tepinya sungai Yan Chu Kie. Lim Tiang Hong yang menyaksikan mengalirnya air sungai, dengan tanpa berasa lantas menghela nafas. Chu Giok Im tiba mendorong padanya seraja berkata, kau ini bagaimana sih? Mu kamu selalu diliputi kesusahan saja? Bagaimana kau bisa tahu urusan dalam hatiku? Aku muncul di dunia Kang O belum lama, lantas. Menghadapi kesulitan demikian, bagaimana aku harus membereskan? Di pinggangmu bukankah ada sebilah pedang? Dengan pedangmu itu, kau boleh hadapi dengan kekerasan. Di dalam rimba persilatan, kita harus berani menghadapi kekerasan dengan kekerasan, bukannya dihadapi dengan keluh kesah. Kembali ada satu usul yang menganjurkan supaya ia bertindak tegas. Lim Tiang Hong yang begitu mendengar ucapannya si Nona, dia merasa malu sedangkan dalam hatinya ia memikir, Aku Lim Tiang Hong percuma saja mempunyai kepandayan ilmu silat yang lumayan kalau kepandayanku itu tidak bisa membuka pikiranku. Sampai sekarang ini saja kalah atau lebih pecupat dari pikirannya seorang perampuan, bukankah di kemudian hari akan menjadi buah tertawaan orang? Memikir demikian, maka seketika darahnya mendidih, sambil ketawa panjang ia berkata, Perkataan Nona tadi telah membuka pikiranku. Untuk selanjutnya aku yang rendah hendak menggunakan sebilah pedangku ini untuk membuka jalan darah. Pada saat itu di belakang dirinya terdengar suara seseorang tertawa terkekeh yang kemudian dilanjutkan dengan suaranya yang berkata demikian, Apa sekarang kau baru tahu kepalsuannya dunia Kang Hong? Kedua muda mudi itu terperanjat keduanya segera berpaling dan di belakang mereka terlihat Im San Moli sedang berdiri sambil bertolak pinggang. Wanita ini saat itu sedang mengawasi Chu Giok Im sambil memperlihatkan senyumnya yang mengandung arti, Setelah itu ia berpaling dan berkata kepada Lim Tiang Hong, Kalian berdua nampaknya bermain sangat kegembira sekali. Kalian dapat memilih tempat sebagus ini untuk mengutarakan isi hati masing, baik sekali. Chu Giok Im yang sebetulnya merasa sedikit jemuh terhadap wanita muda centil genit seperti Im San Moli ini, Maka mendengar orang itu mengucapkan perkataan demikian terangan, Wajahnya lantas berubah dingin, Ia lantas menyauti dengan suara ketus, Kau jangan semelarang buka mulut. Im San Moli juga lantas tarik kembali wajahnya yang tadi berseri. Ia lantas berkata disertai suara. Ketawa dinginnya, Kalian bisa berbuat, Apa aku tidak bisa berkata? Apa kau memang sengaja ingin cari setori tantang Chu Giok Im penuh rasa gusar? Im San Moli pada saat itu memperlihatkan sikap gusarnya. Setelah ketawa mengejek sebentar ia lantas menerjang dan menyerang Chu Giok Im. Wanita muda ini sesungguhnya sangat ganas, Begitu turun tangan saja sudah dibuka oleh serangan maut. Dalam waktu sekejapan saja dengan beruntun telah melancarkan 7 kali serangan beruntun yang kesemuanya ditujukan ke jalan darah penting di tubuhnya Chu Giok Im. Si burung Hang Putih Chu Giok Im ini adalah muridnya Tiang Limit Kong. Ilmu silatnya juga boleh dibilang mendapat didikan istimewa. Meskipun mendapat serangan secara tiba dan dalam keadaan tidak berjaga, Tetapi sedikit pun tidak terlihat kegugupannya. Cepat ia telah menarik diri sambil menghunus pedang di pinggangnya. Setelah itu dengan satu gerak tipu yang dinamakan Pek Tiaw Tiaw Hang ujung pedang yang merupakan ribuan titik lelatu dimajukan dalam menghadapi lawannya ini. Ujung pedang itu ternyata merupakan suatu tembok yang kokoh kuat yang melindungi dirinya. Setelah itu ia lalu memutar pedangnya, beruntun 3 kali ia melancarkan serangan pula. Kedua wanita itu yang satu sifatnya ganas serta telengas, sedangkan yang lain mempunyai adat berangasan. Demikianlah, begitu satu sama lain tidak mendapat kecocokan, keduanya lantas bergeberak. Hal demikian itu tentu saja membuat Lim Tiang Hang repot. Ia merasa serba salah. Setelah berdiri bengong sekian lama, akhirnya ia lompat melesat, terjun ke dalam kalangan sembelari berseru, tahan. Kalian ini sebetulnya sedang pertengkarkan urusan apa sih sebetulnya? Si burung hang putih Cugiok Im dengan alis masih berdiri membentak, tidak ada bagianmu. Dan SRR. SRR, kembali ia telah menyerang Im San Moli dengan pedangnya. Im San Moli beringas, dari sikapnya yang garang saja cukup membuat siapa yang mehatnya timbul rasa. Jeri dalam hati. Wanita ini memandang Lim Tiang Hang dengan sikap dingin, kemudian berkata, sudah mempunyai kekasih, lantas lupa kepada ancienya. Betul, tidak? Apa artinya ucapanmu ini balas menanya Lim Tiang Hang agak menerongkol. Pada saat itu, di dalam rimba terdengar beberapa kali suara bentakan yang kemudian disusul dengan keluarnya sekelompok orang berjubah imam dan yang berupa huasyu. Dalam rombongan yang baru muncul itu, termasuk pula ketua lima partai besar golongan Hian Bun, Butong Nit Kiet, Leng In To Tiang, tiga tiang lotat Moli dari Siau Lim Pei Hian Tong, Hian Kak dan Hian Tian ke semuanya berjumlah tidak kurang dari lima puluh orang. Im San Moli mengawasi Lim Tiang Hang lagi, lalu berkata lagi, kau bukankah hendak membuka jalan darah untuk hari depanmu sendiri? Sekarang ingin sekali aku melihat bagaimana caramu hendak bertindak. Sehabis berkata, dengan sikapnya yang memandang rendah ia lalu mengawasi kawanan padri itu. Sejenak, dan lantas berpaling pula, matanya kini ditujukan ke dasar sungai. Pada saat itu rombongan padri dan imam itu sudah berjalan kira sampai sejarak satu tombak di hadapan mereka. Butong Nit Kiet mengurut jenggotnya yang panjang, menanya kepada Lim Tiang Hang dengan suara perlahan dan tenang, ada dua hal, harapkah suka menjawab secara terus terang. Pertama, dengan Tian Chu kau ada hubungan apa dan kedua iblis wanita ini sebetulnya masih pernah apa dengan kau? Lim Tiang Hang yang mendapat lihat sikap orang dalam rombongan imam itu yang agaknya seperti ingin berkelahi, dalam hatinya timbul kesan tidak baik terhadap mereka, maka mendapat pertanyaan tadi ia lantas menjawab dingin, aku tidak tahu apa yang dinamakan Tian Chu kau itu. Dan tentang nona ini, dia adalah Nciye Angkatku. Cia Kian Iesu lantas maju dan berkata dengan suara keras, kau berkata boleh seenaknya saja. Sudah terang kau ini kau cu muda dari Tian Chu kau dan iblis perempuan ini juga mungkin Nciye kandungmu sendiri. Peristiwa berdarah di gedung tenggak bio, pembunuhan besar randili cokok dan pencurian patung kuno di gereja Siaw Lim Siye semua adalah hasil perbuatan kalian berdua Nciye dan adik. Toyamu sekalian sudah menyelidiki dengan jelas, apakah kau masih coba hendak mungkir? Jikalau perkataan imam berewokan ini sama lunaknya dengan suara yang diucapkan Butong Nid Kie tadi, mungkin tidak akan menimbulkan kesalahpahaman yang begitu besar dan segala persoalan itu rasanya tidak sulit untuk dibikin terang. Akan tetapi, perlu kiranya diketahui, ia adalah seorang berangasan. Setiap perkataannya diucapkan dengan sikap yang galak, hingga dengan sendirinya pula telah menyinggung hati nuraninya Lim Tiang Hang yang bersikap keras pula. Maka itulah atas kata orang itu ia lantas berkata dengan sikap ketus, sikap dan tingkah lakumu yang seperti mau menelan orang ini kau tujukan kepada siapa. Siawayamu tidak suka menjawab pertanyaanmu yang begitu kasar itu. Aku mau lihat sampai di mana kau dapat mengunjuk lagak di depanku. Setelah berkata demikian, Ia lalu berjalan ke tepi sungai sambil menggendong kedua tangannya di belakang punggung, agaknya tidak memperdulikan lagi semua imam itu. Ciaqian Iesu seketika telah naik darah. Orang berewokan ini lantas membentak pula dengan suara lebih kasar, bocah sombong. Dan ia lantas menyerang Lim Tiang Hang. Mendadak terlihat berkebuat sinar pedang, Ternyata itu adalah perbuatan si burung hang putih Cugiyok Im yang menalangi Lim Tiang Hang menyambuti serangan itu dengan pedangnya. Ciaqian Iesu terkejut. Ia lalu menanya dengan suara keras, Kau siapa? Kau berani ikut campur dalam urusan kami ini. Nonamu adalah si burung hang putih Cugiyok Im dari Tiang Lim Pei. Aku tak akan membiarkan siapapun juga mengganggu dia seujung rambutnya pun saja. Ini benar suatu kelakuan yang ganjil sekali. Maka Ciaqian Iesu lantas tertawa bergelak. Setelah itu ia berkata, Apa kau kira kau punya cukup kepandayan untuk menjadi pelindungnya? Kami tahu Tiang Lim Pei adalah partai orang baik. Kau yang menjadi salah seorang anak muridnya, Tidak seharusnya kau campur tangan dalam urusan yang mengenai dia. Dia adalah murid keturunannya Buceng Kiam Hek. Nonamu dengan dia masih ada urusan yang masih belum dibereskan. Sebelum kami berdua mengadu kekuatan, Sama sekali tidak kewijankan siapa juga melukainya. Mendengar keterangan serupa itu, Ciaqian Iesu agaknya merasa heran dan agak bersangsi, Begitu pula halnya dengan para imam yang lainnya. Mereka pikir bahwa urusan sampai di sini saja sudah demikian ruat dan semakin sulit dibereskannya. Buceng Kiam Hek pada 60 tahun yang silam namanya pernah menggetarkan dunia Kang Ong. Orang tua itu dengan sikapnya yang luar biasa kukoainya, Tindak tanduknya pun ganas dan telengas. Itulah pula yang menyebabkan ia mendapat nama julukan Buceng Kiam Hek, Jago Pedang yang tidak mempunyai perasaan. Beberapa tahun berselang sudah terdengar kabar bahwa orang tua itu dikerubuti musuhnya dan telah binasa. Tetapi sekarang mendadak muncul seorang murid keturunannya yang masih muda belia, Kalau begitu adakah orang tua itu pun belum binasa? Sekarang mengenai partai Tiang Limpei. Pemimpin partai ini pun merupakan seorang kukoai pula, sulit diajak bicara. Dengan munculnya si burung hang putih yang mau turut campur dalam urusan ini, Telah membuat Bu Tong Nid Kie yang terkenal banyak akalnya dan cerdik luar biasa, Untuk sesaat lamanya juga tidak dapat memikirkan care penyelesaiannya yang sempurna. Hian Tong Tiang Lo dari Siaw Limpei setelah menyebut nama budat tampil ke depan lalu berkata, Lolap tidak menghendaki apapun juga cuma mengharap nona itu sedila kiranya mengembalikan patung kuno, Dan semua hal yang lainnya Lolap tidak ingin tahu lagi. Lim Tiang Hang meskipun merasa mendongkol dan tidak mau meledani segala imam itu, Namun dalam hatinya terus memikirkan semua persoalan yang sudah lalu. Sejak terjadinya peristiwa di kota Lok yang hingga sampai pada detik itu, Ia merasa bahwa Im San Moli ini tindak tanduknya sebetulnya sangat mencurigakannya. Tiba ia memutar tubuh dan berkata sambil menghadap Im San Moli, Kau sebetulnya suka atau tidak menyebutkan asalmu? Lekas kau beritahukan sekarang juga kepadaku. Im San Moli sebaliknya tidak mau menjawab secara langsung. Setelah tertawa terkekeh sekian lama ia lalu berkata, EI, apa sebabnya kau mendadak berlaku begini garang kau sudah tidak mampu menghadapi orang lain? Apa gunanya memarahi orang sendiri? Kau jawab dulu pertanyaanku tadi. Setelah itu jawab lagi, itu ilmu mengentengkan badan Itsyia Qianli, Dari mana kau dapat mempelajarinya? Apa kau kira cuma kau sendiri yang bisa, lantas semua orang lain tidak boleh bisa dengan ilmu itu? Wanita muda itu mendadak lompat melesat dan menerjang dirinya Hiantong Tianglo. Dengan cepat ia telah melancarkan tiga kali serangan beruntun. Sifatnya Im San Moli yang aneh dan tidak ketentuan ini benar susah dirabah-rabah. Mungkin ia turun tangan itu dengan sengaja, yang maksudnya hanya untuk menghindarkan atau menghilangkan desakan Lim. Tiang Hong, atau boleh jadi pula karena adanya lain sebab lagi. Hiantong Tianglo yang diserang secara mendadak, dengan cepat telah berhasil mengegos, menyusul dengan gerakannya yang pertama itu ia pun menggerak-gerakan tangannya, dan ilmu serangan yang tidak berwujud lantas meluncur keluar dari tangannya. Tianglo ini, dengan dua Tianglo yang lain, kedudukannya dalam gereja Siaulim Siai hanya berada di bawah Chiang Bunjin, ketua partai Saolim Pei Hui Hui Taisu saja. Mereka bukan saja orang beribadah tinggi, juga memiliki beberapa rupa kepandaian simpanan dari Siaulim Pei yang benar tidak boleh dipandang ringan. Maka tidaklah mengherankan kalau gerakan yang kelihatan dilakukan seperti seenaknya tadi telah membuat terpentalnya Im San Moli, sampai iblis wanita itu merasa jeri sendiri. Tetapi dasarnya seorang wanita bandel, setelah kakinya berhasil menginjak tanah lantas sudah maju lagi dan menyerang kembali sampai sembilan kali. Akan tetapi, betapapun lebih hebat lagi ia melakukan serangan, Hian Toak Tianglo masih tetap melayani dengan kerus seenaknya saja. Kakinya tetap tidak bergerak di tempatnya berdiri. Lim Tiang Hang yang berdiri di samping dan menyaksikan setiap gerakan dan setiap serangan dari Im San Moli itu, hatinya semakin curiga. Kini benar ia mendapat kenyataan bahwa beberapa jurus ilmu serangan wanita ini mirip sekali dengan beberapa jurus gerak tipu dari perguruannya. Mendadak dalam otak anak muda ini berkelebat suatu ingatan, seketika itu ia seperti baru sadar dari tidurnya, maka diam ia menanya kepada dirinya sendiri, apa boleh jadi dia ini? Tiba terdengar suara jeritannya Im San Moli. Saat itu wanita ini telah terpental mundur lima kaki, dari ujung bibirnya darah segar nampak mengucur keluar dengan derasnya. Sementara itu Hian Tong Tianglo lantas berkata, Iblis jahat, kau masih belum mau menyerah? Membarengi katanya, padri tua itu dengan cepat maju dan menyambar urat nadinya Im San Moli. Lim Tiang Hang tiba berseru, tahan. Seruannya itu dibarengi dengan gerakan tangannya yang cepat luar biasa. Sebelum tahu apa tangan Hian Tong Tianglo telah tercekal, sedang mulutnya lantas berkata pula, Tai Su, apa perlunya kau mendesak perempuan lemah sampai begini rupa? Gerakan Lim Tiang Hang itu gesit dan anehnya luar biasa. Hian Tong Tianglo diam juga terperanjat. Tangan kirinya lantas bergerak hendak menotok jalan darah cio kia hiatnya Lim Tiang Hang, sedang mulutnya berkata dengan nada cemas, Jikalau saja tidak ada hubunganmu dengan perempuan ini, paling baik jangan ikut campur tangan. Lim Tiang Hang masih berdiri di tempatnya, ia hanya mengagus sedikit mengelakan serangan tangan kiri Hian Tong Tianglo tadi, kemudian tangannya berbalik secara mendadakan dan mencekal uratna di tangan kanannya Hian Tong Tianglo. Menggunakan kesempatan itu, Im San Moli mendadak ketawa bergelak dan kemudian nampak badannya melesat ke atas untuk selanjutnya kabur ke tepi sungai. Semua orang yang ada di situ sedang tertarik perhatiannya oleh gerakan Hian Tong Tianglo dan Lim Tiang Hang berdua yang aneh luar biasa. Ketika mendengar suara ketawanya wanita itu, ternyata iblis wanita itu sudah menghilang ke dalam rimba. Lim Tiang Hang sendiri terkejut. Dalam tempo lengahnya ini, tangan Hian Tong Tianglo sudah terlepas dari cekalannya. Dengan terheran padri tua itu mundur dua tindak. Ia tidak memperhatikan kemana iblis wanita Im San Moli itu melarikan diri karena seluruh perhatiannya ditujukan kepada pemuda aneh luar biasa ini. Ilmu Kim Na Chiu Hoat, mencek halurat nadi di tangan orang, sebetulnya merupakan salah satu kepandayan ilmu silat simpanan dari 72 jenis ilmu silatnya Siao Lim Pei. Sungguh dia ini tidak menyangka bahwa Lim Tiang Hang yang usianya masih muda belia itu dapat mempelajarinya, bahkan ilmu silat macam apa yang dipergunakan menghadapinya tadi ia sendiri pun tidak mengetahuinya jelas. Tentu saja ia tidak tahu bahwa tipu atau gerakan yang digunakan oleh Lim Tiang Hang tadi sebetulnya adalah ilmu silat yang dinamakan Kim Leong Pei Jiao dari si orang tua pencipta yang hampir memakan waktu 50 tahun untuk menyempurnakan ilmu itu. Suasana di situ setelah mengalami kesunyian sejenak. Dari dalam rimba tiba terdengar suara orang menyebut Buddha, lalu muncul seorang imam tua dengan dandanannya yang memakai bulu burung ho. Sikapnya imam itu nampak sangat keren, gerak-geriknya menunjukkan kewibawaannya. Butong Nithieh yang melihat kedatangan imam itu buru minggir untuk memberi jalan, sedangkan Chiak Tian Iesu dan lainnya juga lantas menghampiri untuk memberi hormat. Imam tua itu ternyata adalah ketua atau Chiang Bun Jin dari partai Butong yang memimpin semua partai dari golongan Hian Bun, Pek Koto Tiang. Setelah memberi hormat dengan anggukan kepala kepada ketua partai besar lainnya, lalu menghadapi Lim Tiang Hang kemudian berkata padanya sambil tersenyum, benar si Chu merupakan seekor naga dalam kalangan manusia. Muceng Kiam Hek mempunyai murid seperti si Chu sesungguhnya tidak mengecewakan, mudahan saja si Chu bisa membawa diri baik. Kemudian berpaling pula dan berkata kepada ketua partai serta Butong Nithieh, harap toheng sekalian supaya segera berangkat ke Butong San karena pintu ada urusan penting yang perlu dirundingkan. Kala itu Chiang Bun Jin Butong Pei lah justru yang mendapat giliran memegang tampuk pimpinan diri enam partai besar golongan Hian Bun, maka tatkala mendengar ucapan Pek Koto Tiang itu yang meskipun seperti bersikap hendak berunding, akan tetapi juga merupakan suatu perintah. Maka serombongan orang itu lantas mengikuti Pek Koto Tiang berangkat ke Butong San. Di situ kini hanya ketinggalan tiga orang Tiang Lo dari Siao Lim Pei dengan Lim Tiang Hang dan si Burung Hang Pulih Chu Giok Im lima orang. Lim Tiang Hang mengeluarkan sebuah batu giok yang berbentuk ikan merah yang mendadak diperlihatkan kepada Hian Tong Tiang Lo sembari berkata, apa Taisu mengenali benda ini? Orang yang ditanya menyambuti ikanan tersebut. Setelah memeriksa sekian lamanya dengan teliti, wajahnya nampak mengalami perubahan, sembari. Merangkapkan tangannya ia bertanya, Sicu, dari mana Sicu mendapatkan benda ini? Ini adalah barang hadiah yang aku dapatkan dari Yahweh-Yahweh Taisu. Jikalau Taisu tidak menaruh rasa curiga, aku minta sementara Taisu sekalian supaya suka undurkan diri dulu. Sebetulnya aku tidak ingin terlibat dalam segala kerewalan ini lagi jawab Lim Tiang Hang hambar. Ketiga orang Tiang Lo itu saling berpandangan sejenak, lalu setelah menyebut nama Buddha, sambil merangkap tangan ketiganya berkata hampir serentak, karena ada tanda kepercayaan dari Tiang Bunjin, maka lolap sekalian dengan ini minta diri. Setelah itu ketiga Tiang Lo tersebut lantas undurkan diri. Begitu ketiga orang yang belakangan ini sudah berlalu jauh, Cugi Yoki melantas berkata sambil ketrukan kakinya, benar sial dangkalan. Sebetulnya kita ingin pesiar dengan gembira untuk satu hari lamanya, tidak disangka telah menjumpai banyak kerewalan begitu. Sekarang aku tidak ada maksud ingin pesiar lagi, mungkin Suhu juga sedang menantikan kenetanganku. Kemudian, setelah mendorong badan Lim Tiang Hang dan berkata, Hai, tentang urusan kita kapan kita bereskan, ia hendak berlalu. Sementara itu Lim Tiang Hang menyahut terserah kepada Nona sendiri. Selewatnya hari ini kapan saja boleh. Anak muda ini menjawab, matanya teras mengawasi air sungai yang jernih. Baiklah, nanti aku bisa mencari kau sendiri, di mana saja kau berada. Maksud dan kedatangan Chu Hyok Im dan gurunya ke daerah selatan adalah selain karena mendapat kabar bahwa kitab Tatmokeng telah muncul hingga mereka merasa tertarik dan menginginkan kitab wasiat tersebut, juga mereka ingin mencari muridnya Bu Cheng Kiam Hek untuk menuntut daripadanya balas sakit hati atas kekalahannya Tiang Limit Hang pada beberapa tahun yang lampau. Tetapi Tatkala menyaksikan sendiri bagaimana hebat dan tingginya kepandaya ilmu silat Lim Tiang Hang, runtuhlah nyali mereka guru dan murid dan semangat mereka pun mulai lisu. Seberlalunya Chu Hyok Im, Lim Tiang Hang mendadak seperti ingat sesuatu ia coba sebisa mengingat. Ia merasa bahwa gerak tangan, gerak tipu silat yang dipergunakannya tadi Tatkala ia mencekal pergelangan tangan Hiantong Tiang Lo sesungguhnya bagus dan hebat luar biasa. Tipu silat itu telah ia pergunakan berkali, namun ia sendiri telah melupakan namanya dari tipu serangan tersebut. Dan kini, mendadak saja ia ingat bahwa tipu serangan tersebut oleh gurunya dinamakan Kim Leong Pat Jiao. Selama dalam waktu setahun, waktu yang demikian singkat, ia ketika mengingat suhunya belajar ilmu silat sesungguhnya sudah tidak ada waktu lain lagi untuk memperhatikan atau melatih itu tipu pukulan yang ternyata seperut tidak ada habisnya. Dan kini, setelah menghadapi musuh kuat, mendadak ia ingat kembali tipu pukulan yang dipelajari dari suhumu. Maka sesaat lamanya ia nampak bermenung, kemudian menggerakkan kaki tangannya berlatih, ternyata ia merasa puas, mendapatkan hasil di luar dugaannya. Tiba di belakang dirinya ada seseorang yang memperdengarkan suara memberi pujian, sungguh indah sekali ilmu serangan Kim Na Chiu Hoat yang si cua mainkan. Lim Tiang Hang terkejut. Ia yang pada waktu itu sudah mempunyai pandangan serta pendengaran tajam luar biasa, yang melebih jauh daripada panca indera manusia biasa mengapa sampai tidak mengetahui bahwa di belakang dirinya telah kedapatan orang yang mencuri lihat semua gerak-geriknya? Ketika dengan mendadak ia putar tubuh, barulah ia ketahui bahwa orang itu ternyata adalah hui hui Taisu adanya. Padri beribadah tinggi dari golongan Buddha ini sambil perlihatkan wajah berseri, nampak berdiri tenang. Namun setenang ia memperlihatkan diri, kelihatan juga wajahnya agak muram, seperti diliputi oleh kedukaan yang tak dapat disembunyikan. Lim Tiang Hang lalu menghampirinya. Setelah memberi hormat di hadapan padri tersebut, ia lalu berkata, bagaimana Taisu mempunyai waktu terluang untuk datang kemari? Maksud kedatangan Pin Cheng ini melulu cuma karena hendak memberi pesan sepatah kata dua kepada si Chu. Demikian jawaban hui hui Taisu yang kemudian menarik napas panjang, kemudian berkata pula ibarat mencatur, satu set saja seorang pemain bertindak salah berarti suatu kekalahan besar akan diterimanya. Xiao Lim Bei kali ini boleh dikata telah mengalami kekalahan mutlak, sekarang terpaksa lolap hendak melihat bagaimana kekalahan terakhir dari set yang paling belakangan. Tanda petik. Lim Tiang Hang hanya mengawasi padri tua yang bicara di hadapannya ini dengan perasaan bingung serta terheran. Apalah yang dimaksud oleh perkataannya itu, sedikit pun tidak dapat ia menangkap partinya. Mengenai urusan patung tua, kali ini hubungannya dengan nama baik Xiao Lim Bei, sebetulnya masih merupakan suatu perkara kecil yang tidak perlu terlalu dibesarkan. Akan tetapi, apabila sampai patung tersebut terjatuh dalam tangan kawanan orang-orang jahat, entah akan bagaimana bencana itu hebatnya yang akan ditimbulkan di kemudian hari berkata pula hui hui. Tai Su sambil menghela nafas dan menggelengkan kepala berulang. Kemudian setelah berhenti sejenak, kelihatan mulutnya terbuka pula, ia melanjutkan pula, tempoh hari, ketika lolap menerima patung buha itu, pernah lolap periksa secara teliti, lolap pun telah mendapat kesan bahwa kitab pusaka itu seperti tersimpan di dalam patung tua di salah sebuah bukit batu cadas, sedangkan patung itu bentuknya pasti serupa benar dengan patung batu yang menyimpan kitab pusaka tersebut. Tetapi, patung tua yang berada di kedua tepi sungai Lok Sao di jembatan Lok Yang Kyo di gunung Cianhut San ada banyak sekali jumlahnya. Di Kim Leng ada suatu tempat yang bernama Ciamhut Giam, sedang di Ciat Kang Timur, ada suatu tempat pula yang dinamakan Taihut Sye. Sebetulnya di mana beradanya kitab pusaka keturunan itu masih sulit diketahui. Selanjutnya, setelah patung gading kuno itu hilang, semua anak murid Syao Limpe lantas pada menuduh itu adalah karena perbuatan si Chu. Meskipun lolap tidak menyetujui anggapan mereka, akan tetapi mulut banyak orang susah dicegah berbicaranya, tentu saja soal itu selalu disebut dan lolap tidak bisa apa, malah akhirnya lolap sendiri juga merasa sanksi, hingga kemudian minta si Chu meninggalkan Geraja Syao Lim Sye. Berbareng juga secara diam lolap terus mengikuti jejak si Chu. Apa mau kejadian sungguh sangat kebetulan. Si Chu telah menguji kekuatan seorang diri, dan di kalangan Kang Ou ramai tersiar kabar bahwa kitab itu berada di kota Kim Leng. Juga karena lolap kesalahan bertindak sedikit, semua orang kuat di Geraja Syao Lim Sye telah lolap kirim ke selatan, tidak nyana akhirnya berhasil nihil. Belum berselang, lama lolap bertemu dengan Pek Kototi yang dari Bu Tongpei. Ketika kami membicarakan peristiwa pembunuhan murid gelolongan Hian Bun, semua juga menganggap bahwa itu adalah perbuatan si Chu. Hanya Pek Kototi yang seorang yang beranggapan lain. Ia menganggap pasti ada lain orang yang mengerjakan itu, bahkan ia beranggapan pula bahwa itu bukannya perbuatan satu dua orang saja, tetapi ada suatu kekuatan hebat yang tersembunyi, yang secara diam sengaja mencari permusuhan dengan orang golongan Hian Bun. Si Chu, hanya merupakan seorang yang dibuat talenan saja. Selanjutnya, mendadak muncul seorang. Perempuan muda, dialah orang yang menamakan diri Im San Moli. Iblis perempuan ini, baik kepandaya ilmu silatnya, maupun parasnya semua mirip benar dengan si Chu. Itulah sebabnya perhatian kami orang lalu ditujukan ke atas dirinya perempuan itu. Akan tetapi, sebegitu jauh kami mengadakan penyelidikan pula, perempuan Iiu sungguh licin, tindak-tinduk serta kelakuannya tidak menentu, hingga hasil dari penyelidikan kami juga kece. Kami tahu bahwa perempuan itu sudah menuju ke selatan, maka kemudian kami beramai menganggap pasti bahwa kitab pusaka itu tentu tersimpan di dalam Cianhut Giam. Tidaknyana, kitab yang tersimpan di dalam Cianhut Giam itu bukan saja paslubelaka malah pihak lawan sudah menyembunyikan banyak orang kuat di sekitar tempat itu hingga pembunuhan besaran tak dapat dilakan, banyak orang telah menjadi korban mereka orang jahat. Dalam hal ini, Lolap segera sadar bahwa kami sebenarnya telah masuk perangkap akal musliatnya musuh tersembunyi itu. Ada juga kemungkinan bahwa kitab pusaka itu disimpannya di lain tempat. Setelah dengan panjang lebar Hui Hui Tai Su mengutarakan pendapatnya, Lim Tiang Hang lantas menanya, apakah tidak mungkin itu adalah hasil perbuataannya orang Tian Chu Kau? Kemungkinan itu memang telah kami lihat. Lolap justru karena soal sulit itu sengaja kini menemui si Chu. Hang Hang Tai dengan Tian Chu Kau, semua merupakan partai atau golongan yang jarang kedengaran namanya dalam kalangan Kang Ou. Bagaimana sebetulnya keadaan orang dalam partai itu, tidak seorang pun mengetahui. Dan apa yang lebih mengherankan, orang kedua partai itu mendadak menempe erat pada diri si Chu. Yang satu memanggil si Chu Kong Chu, sedang yang lain membahasakan si Chu sebagai Xiao Kau Chu. Dalam sebutan ini, pasti ada maksud yang tersembunyi, sudah boleh ditetapkan dari sekarang. Pemimpin dari kedua partai itu barangkali ada hubungan erat dengan si Chu sendiri, itu masih susah dibilang. Pendek kata, kejahatan dan akal musliat, di dalam dunia Kang Ou itu tidak gampang dibongkar, maka si Chu sebaiknya kau berlaku lebih hati. Dan perempuan yang mengaku dirinya bernama Im San Moli itu, sebetulnya, bukan orang dari golongan orang baik. Paling baik si Chu jauh gan terlalu bergaul rapat dengan perempuan itu. Lagi, menurut pikiran Lolap, perempuan itu pasti ada hubungan erat dengan Tian Chu Kau, juga ada kemungkinan besar semua peristiwa yang sudah adalah hasil perbuatannya seorang. Kami hanya belum mampu mendapatkan buktinya saja. Sehabis berkata, Padri itu lalu menarik napas pula, dan akhirnya ia memberi pesanan Pulau Wanti, demikian, rupanya rimba persilatan telah diliputi angkara murka, tidak lama lagi barangkali akan timbul berturut beberapa kejadian besar yang hebat. Si Chu mempunyai kepandayan sangat tinggi, maka Lolap hanya berharap si Chu bisa bertindak berhati dalam menghadapi segala kejahatan yang ditimbulkan oleh manusia biadab yang sengaja tidak mau unjuk muka. Setelah mengucapkan pesan terakhirnya itu, Padri tua tersebut lantas berlalu meninggalkan Lim Tiang Hong. Bab 9. Lim Tiang Hong yang setelah mendengar pesan terakhirnya Hui Hui Tai Su, rupanya agak tergerak hatinya. Sambil mengawasi jernihnya air sungai yang mengalir tenang, anak muda ini tanpa merasa menarik napas panjang. Mendadak nampak dadanya dipelambungkan, kemudian berlalu dari tempat tersebut dengan tindakan lebar. Tiba ketika sedang enaknya ia berjalan, ia merasa ujung bajunya ditarik seseorang. Cepat secara refleks ia balik badan, lima jari tangannya pun lantas menyambar ke arah tangan orang usilan itu. Akan tetapi usahanya ternyata siap belaka, ia kecele. Bukan saja ia tidak berhasil mencekal tangan orang yang usil itu, bahkan ia pun tidak mampu melihat orangnya. Ia hanya mendengar bahwa di belakang dirinya telah berkata seseorang sambil perdengarkan suara ketawa cekikikannya, Ha, kok galak benar? Lim Tiang Hang sejak muncul dalam dunia Kang Ong telah beberapa kali menghadapi musuh tangguh, pertempuran besar maupun kecil berkali-kali telah ia hadapi. Kini ketika sedang cepatnya menanjak ilmu kepandayan silatnya, yang ia yakin pula bahwa ia kini telah menjadi salah seorang terkuat dalam dunia Kang Ong, tetapi kalau sampai kala itu, didekati orang, bahkan ditarik lagi lengan bajunya ia masih tidak merasa, sungguh ia merasa heran dan kaget berbareng. Tatkala untuk kedua kali ia balik badan sambil melepaskan serangan tangannya, kekuatan hebat lantas meluncur keluar tanpa dapat dicegah. Mendadak nampak berkelebat bayangan merah. Yang Cie, itu gadis cilik nakal yang dulu pernah memberikan obat pada Lim Tiang Hang, telah berdiri tegak di hadapan anak muda ini sambil perlihatkan wajah ramai senyuman. Dengan sikapnya kekanakan yang jenaka gadis ini menggoda Lim Tiang Hang, Ha, ha, Kongcu, hebat benar serangan tanganmu. Setan cilik, berani kau mempermainkan orang? Yang? Nanti ku tarik sampai putus kedua kuncirmu itu baru tahu diri kau. Demikian Lim Tiang Hang berkata, ia berlagak gusar, sedang tangannya benar digerakan, menyambar kuncir di atas kepala Yang Cie. Kau masih belum mampu menyambret kuncirku kata Yang Cie sambil ketawa cekikikan, dan badannya lantas menghilang. Benar saja tangan Lim Tiang Hang telah menjamret tangin. Aku tidak percaya tidak bisa mencekal kasih bocah nakal ini. Lim Tiang Hang setelah berkata demikian, kali ini dengan menggunakan ilmu Kim Leong Pet jauh kembali bergerak pula. Akan tetapi badannya Yang Cie yang kecil langsing nampak bergerak mundur dan maju beberapa kali, ternyata Lim Tiang Hang kembali tidak berhasil menangkapnya. Lim Tiang Hang agaknya sudah menjengkol. Ia turunkan kedua tangannya dengan berbareng, kembali menggunakan ilmunya Kim Leong Pet jauh menerkam dari atas. Akan tetapi perawakan Yang Cie yang kecil langsing itu selalu bergerak berputaran di depan dan di belakangnya sejarak tiga kaki. Biar bagaimana berusaha Lim Tiang Hang tetap tidak dapat menyandaknya, sehingga nampak kedua orang tersebut berputar seperti sedang main petak. Akhirnya Lim Tiang Hang mengalah sendiri, ia berhenti bergerak. Sudahlah, aku terima kalah demikian ia menyerah kalah. Yang Cie juga sudah lantas berhenti, ia berkata ketika menghampiri anak muda itu, Kongcu aku cuma main saja apa kau marah. Lim Tiang Hang mengusap rambutnya yang hitam jengat, sambil ketawa tergelak. Ia berkata, kau jangan terlalu banyak pikir. Aku bisa memarahi kau. Yang Cie yang mengetahui Lim Tiang Hang benar tidak gusar kepadanya, lantas tertawa lagi seraya katanya, Kongcu, aku ajarkan kau ilmu mengegoskan diri yang dinamakan Sem Sem Po Hoat ini kepadamu. Kau suka atau tidak? Ini mana boleh kata Lim Tiang Hang sambil gelengkan kepala? Tentu saja boleh, siapa kata tidak? Ilmu ini adalah Kokcu sendiri yang mengajarkan aku, kalau sekarang ku ajarkan kau, pasti ia merasa girang. Sehabis berkata demikian, seakan kupu merah nampak badannya berputaran di tanah, di tanah berpasir tempat yang diinjaknya kelihatan bekas kakinya yang kecil-kecil. Gadis cilik ini lantas menarik tangan Lim Tiang Hang sedangkan mulutnya lagi sudah berbicara. Kau lihat, gerak kali ini sedikitnya harus mengandung ilmu petkwa. Setiap tiga langkah, berubah menjadi silang. Silang menyelang itu boleh berubah dalam macam gerakan lain, jikalau kita pergunakan, kehebatannya bukan main. Sekalipun kita sedang dikurung musuh dari empat penyuruh, jangan kita berkhawatir kalau memiliki ilmu ini, kita bisa melepaskan diri dengan keruk yang bukan main gampangnya. Coba kau lihat ini. Dan sekali lagi bergerak. Lim Tiang Hang tidak ingin membuat nona cilik ini tidak senang, maka ia lantas lalu melihat bekas kaki itu. Ia lihat meski nampak gerakan-gerakan kaki itu sederhana sekali, tetapi ia pun sadar bahwa gerakan sederhana itu mengandung pelajaran yang sangat tinggi. Ketika ia meneliti lagi sekian lama, tetap ia tidak dapat menemukan rahasianya. Sebaliknya Yong Jai kelihatan sudah sangat gelisah. Sambil menarik ujung baju si anak muda, ia mengajak pemuda ini berputaran, ke depan, belakang, kanan dan kiri sampai Lim Tiang Hang merasa pening kepalanya, maka ia lantas berseru berulang. Sudah, sudah. Kalau kau ajak aku berputaran begini rupa terusan, aku tidak sanggup. Mendengar perkataan si pemuda, yang Jai agaknya malah kegirangan, nona cilik ini lantas ketawa terpingkal. Biar bagaimana, Lim Tiang Hang yang cerdas tetap otaknya jernih. Walaupun ia belajar sambil setengah men, tetapi dalam waktu sekejap itu ia telah dapat mengambil inti sarinya. Ia telah memahami rahasianya sebagian besar. Setelah ia mencoba seorang diri, gerakannya dari perlahan lantas berubah menjadi cepat secepat angin, dan akhirnya ia telah dapat memahami gerak tipu kaki yang luar biasa anehnya itu. Perlahan ia mulai tertarik atas pelajaran yang diberikan nona cilik itu kepadanya. Maka setelah seluruh perhatiannya dipusatkan, ia lalu berputaran entah beberapa ribu kali hingga kelihatannya seperti orang gila. Tiba ia mendengar seorang berkata dengan disertai suara ketawanya terkekeh, Lutue, apakah sudah gila? Bagaimana seorang diri kau berputaran terus di sini? Setelah mendengar teguran itu, agaknya ia baru sadar, ketika ia berhenti dan meneliti, baru ia sadar benar bahwa perbuatannya tadi memang seperti orang gila. Ketika ia dongakan kepala, ternyata hari memasuki senja. Yang dia pun entah sejak kapan telah tidak kelihatan mata hidungnya, sebagai pengganti nona cilik itu matanya kebentrok dengan si pengemis mata satu yang tengah mengawasinya terus dengan sikap keheranan. Lim Tiang Hang tidak mau menceritakan bahwa ia sedang belajar gerak tipu kaki. Atas teguran pengemis itu ia hanya balas menegur dengan suara hambar, Lo Chiang Pue, sejak kapan kau datang? Sudah hampir kira setengah jam di muka. Mari lekas kita masuk kota, ada berita penting sekali yang akan ku beritahukan kepadamu. Kedua orang tersebut lalu berjalan menuju ke dalam kota. Setibanya mereka di dalam kota, si pengemis mata satu agaknya sudah tidak kesabaran lalu mengajak Lim Tiang Hang masuk ke sebuah rumah makan. Pada saat itu Lim Tiang Hang baru ingat kalau ia sendiri sudah hampir seharian belum mengisi perutnya, maka ketika memasuki rumah makan lagaknya seperti orang tak mengenal diri ia ketawa sendiri. Seperti biasanya, pengemis mata satu begitu masuk rumah makan, minta disediakan arak lebih dahulu. Matanya yang hanya tinggal satu nampak berputaran mengawai keadaan di sekitar rumah makan, ia meneliti orang yang berada di sampingnya, hanya beberapa pedagang biasa. Maka mendapat kenyataan ini, ia lantas mulai buka suara. Selaka, dunia rimba persilatan sudah akan menghadapi hari kiamat. Apa yang aku kuatirkan selama beberapa tahun ini benar saja sudah akan sampai pada kebenarannya. Soal apakah sebenarnya yang lociam poe maksudkan menanya Lim Tiang Hang ketika mendadak ia mendengar perkataan si pengemis mata satu. Baru ini dalam dunia Kang Ou mendadak muncul satu perkumpulan sesat yang sangat misterius, namun pengaruh orangnya sangat besar. Hampir setiap kota yang agak besar sedikit, ada cabang perkumpulan sesat itu. Kabarnya kau cu dari perkumpulan itu memiliki kepandaian silat yang luar biasa tingginya, sukar dijajaki, gerak-geriknya pun misterius pula. Entah lelaki ataukah wanita ia itu belum ada yang tahu tapi terangnya, kau cu itu seperti hendak mengadakan aksi yang rupanya ingin menjagoi dunia Kang Ou. Selama ini kelihatannya perkumpulan itu bergerak diam secara rahasia, tapi kemudian perlahan mulai bertindak terangan. Menurut berita yang aku, si pengemis tua ini dapatkan, perbuatan yang bertentangan dengan golongan Hyun Bun itu adalah perbuatan orang keluaran partai tersesat itu. Perkumpulan rahasia itu bukan saja mempunyai banyak anak buah yang kesemuanya berkepandaian rata tinagi, tapi juga sangat ganas dan kejam sepak terjangnya. Semua orang keluaran perkumpulan itu boleh dibilang iblis jahat yang mengancam ketenteraman dunia Kang Ou? Aha! Tanda petik! Bicara sampai di situ, si pengemis mati satu lalu menghela nafas panjang. Lim Tiang Hang yang mendengarkan bicaranya pengemis itu, hatinya tergerak. Diam ia sudah memikir apa mungkin perkumpulan yang sangat misteris itu pemimpinnya ada manusia buas nomor satu yang dimaksud oleh suhunya. Pada waktu itu si pengemis mati satu pun telah melanjutkan pula penuturannya, sebagai berikut. Kabarnya mereka itu semua pada menggunakan semboyan, menjalankan titah Tuhan membasmi. Kejahatan dalam melakukan segala perbuatannya. Sebagai sasaran pertama dari orang itu, adalah partai besar Syao Limbe yang dijajah. Mereka ingin menggunakan ramainya perebutan patung kuno, hendak membasmi habis partai yang besar pengaruhnya itu lebih dulu dan selanjutnya lantas turun tangan terhadap orang Butong San serta orang dari lain partai dari golongan Hian Bun. Sesudah itu barulah mereka hendak menggulung sisa orang kuat lain yang tidak mau membuntuti perkumpulan itu. Lim tiang hang tiba berseru besar, barangkali mimpi dia pada waktu tengah hari bolong. Apa dia kira bahwa dalam dunia ini sudah tak ada orang yang mampu merintangi tindak tanduknya? Pengemis metus satu lantas berkata sambil gelengkan kepala, urusannya sudah tentu tidak begitu lancar seperti yang mereka perhitungkan. Tapi dengan perbuatan mereka itu tentu akan menimbulkan reaksi hebat, bahkan aliran darah mungkin tidak akan ada habisnya. Lim tiang hang begitu mendengar lagi kata si pengemis, lantas berdiri alisnya. Dengan roman gusar anak muda ini menulis beberapa huruf di atas meja, demikian kira bunyi tulisannya. Segera kita basmi cabang mereka di kota Kim Leng. Si pengemis metus satu terkejut rupanya. Sambil goyangkan tangannya pengemis ini lalu berkata jangan terlalu menuruti napsu. Sekalipun cuma satu cabang saja, cukup sulit bagi kita untuk menghadapi, maka lebih baik kita pikir masak dulu caranya. Lim tiang hang bangkit berdiri, tetap dengan wajahnya yang merah padam berkata, Kalau kau tidak berani pergi, tunjukkan saja tempatnya, aku pergi sendiri. Si pengemis metus satu lantas ketawa bergelak sembari berkata, Lutue, apa kau kira aku si pengemis tua benar takut? Kau dengarlah. Aku yang berkedudukan sebagai seorang tiang lo dari perkumpulan pengemis, Kepang begitu bergerak tentu akan luas pengaruhnya. Sebelum kami orang golongan Kepang kebentrok langsung dengan orang itu, Sebetulnya tidak ingin aku membuat huru-hara yang bersifat menyolok yang tentunya nanti di kemudian hari tidak akan menguntungkan perkumpulan kami. Jikalau kau sendiri sudah begitu bulat dekatmu hendak pergi, Aku pun tidak perlu merintangi lagi. Aku bisa memberitahukan, Kedudukan perkumpulan itu adalah dalam sebuah gedung besar yang terletak di tepi sungai di luar kota ini. Lim Tiang Hang tidak menunggu habisnya keterangan si pengemis lantas berjalan dengan tindakan lebar. Begitu sampai di luar kota, Ia lalu bergerak lagi, Menggunakan ilmu lari pesatnya, Maka sebentar kemudian ia sudah sampai di depan sebuah gedung besar. Dari dalam gedung tersebut mendadak keluar dua orang lelaki berdandanan ringkas yang lantas membentak Lim Tiang Hang dengan suaranya yang seperti geledek kerasnya, Siapa kau? Lim Tiang Hang bergerak dengan tindakan gesit. Kedua orang tersebut masih belum melihat tegas siapa yang baru datang, sudah kena ditotok jalan darah kematiannya. Maka untuk selanjutnya Lim Tiang Hang lalu berjalan masuk dengan tindakan lenggang. Pada waktu itu dari kanan kini pintu gerbang kembali muncul dua orang lelaki yang secara mendadakan menyerang membokong si anak muda dari belakang. Selanjutnya kedua penyerang ini membentak dengan suara keras, sahabat sungguh besarnya Lim Tiang Hang ketawa hambar. Mendadak ia putar tubuh, cepat bagaikan kilat ia telah menggerakkan kedua tangannya. Di tangannya, kedua lelaki tadi yang dilemparkan keluar seperti melempar dua ekor ayam sembelari berkata pergilah kalian. Kedua lelaki tersebut tanpa berdaya sedikit pun telah kena dilemparkan, jauh sampai sejarak tiga tombak. Lim Tiang Hang tanpa menoleh pula terus memasuki ruangan gedung, pada saat itu di dalam ruangan gedung yang sangat luas itu lampu dan lilin semua memperlihatkan cahaya terangnya yang menyolok. Di kedua sisi ruangan ada kedapatan banyak orang yang sedang makan minum dengan riangnya, mereka sedikit pun tidak pernah menyangka kalau bahaya maut sudah menjangkau di atas kepalanya, yang setiap saat bisa mengirim jiwanya ke akhirat. Lim Tiang Hang dalam menghadapi kawanan manusia buas dan jahat itu, sedikit pun tidak mau membiarkan mereka dapat lolos dari tangannya, dan ia telah bertekad melaksanakan sumpahnya membunuh semua orang itu. Sebelum bertindak, ia menyapu ke arah semua orang itu. Ia memperhatikan di mana ada jalan yang dapat dipakai untuk mereka loloskan diri, dan setiap jalan lolos telah diperhatikannya benar, barulah setelah itu ia perlihatkan diri sambil perdengarkan suara ketawanya yang amat nyering. Kawanan penjahat yang sedang makan minum itu, semuanya dibikin kaget karena kedatangannya Lim Tiang Hang yang secara tiba itu. Sesaat suara ramai yang mereka perdengarkan beramai sirap seketika. Semua pandangan kini telah ditujukan kepada si anak muda yang entah sejak kapan telah munculkan diri di situ secara mendadak. Saat itu Lim Tiang Hang lantas berkata dengan suara keras, semua berdiri. Lalu nampak pemuda ini menggerakkan tangannya secara seenaknya, kemudian semua meja perjamuan dibikin terbalik, di sana-sini lantas terdengar suara gaduh, piring mangkuk pada pecah sambil perdengarkan suara nyaring. Sementara itu ia berkata pula, siapa berani lekas maju. Pada saat itu agaknya baru sadar kalau mereka kini sedang menghadapi orang yang sengaja hendak mencari onar dengan mereka. Maka dari antara orang itu lantas kelihatan maju ke depan yang langsung menerjang si pengacau, Lim Tiang Hang dengan gerakan gesit menggerakan tangannya. Lagi lantas terdengar suara jeritan ngeri beberapa kali, orang yang menerjangnya tadi satu demi satu dibikin terguling badannya untuk selanjutnya jatuh roboh di tanah tanpa bernyawa. Belum mereka dibikin musnah lalu muncul dua orang lagi yang maju menghampiri Lim Tiang Hang berkata pada anak muda ini sambil menudingkan tangannya, Bocah, apakah kau tidak mencari keterangan dulu tempat apakah ruangan ini? Tanda petik. Tetapi belum lagi habis ucapan orang itu, tangan Lim Tiang Hang kembali nampak bergerak, dan orang itu roboh di tanah dengan mulut menyemburkan darah, jiwanya melayang seketika. Dalam waktu sekejapan saja Lim Tiang Hang telah membinasakan tujuh orang, hingga para penjahat lainnya menjadi ketakutan, yang bernyali kecil sudah ingin kabur. Tetapi Lim Tiang Hang mendadak mementak pula, siapa yang kabur, musti mampus dulu? Ucapan itu benar saja menguncupkan nyali mereka, tidak ada seorang pun yang berani bergerak. Pada saat itu, ruangan yang ramai tadi mendadak sunyi, tidak kedengaran suara orang pun lagi. Dalam keadaan demikian, seorang laki yang berusia kira 50 tahun yang berjenggot seperti kambing, dan seorang laki pertengahan umur yang mempunyai tanda bacokan pada pipinya mendadak maju keluar menghampiri Tiang Hang. Sambil menyoja memberi hormat mereka berdua berkata, siapakah nama Tuan Yang Mulia? Dengan Tian Chu Kau, Chuan mempunyai permusuhan apakah? Harap Chuan suka memberi penjelasan. Kalian berdua siapa? Tanya Lim Tiang Hong. Ia tidak menjawab, bahkan setengah menggertak ia balas menanya. Kami berdua adalah ketua cabang Kim Leng nama Cheng Yang dan saudara ini adalah wakil ketua bernama Tio Hau. Kalau begitu semua sudah mempunyai kedudukan cukup tinggi? HMM HMM. Siapa di antara kalian yang ingin maju dulu? Tapi paling baik kalian keduanya maju berbarang saja. Waktu Lim Tiang Hang mengucapkan perkataannya yang bersikap menantang itu. Sepasang matanya memancarkan sinarnya yang tajam, kedua orang itu agaknya telah dibuat merasa jari. Sejenak tak dapat berkata. Perlu kiranya diketahui bahwa Cheng Yang dan Tio Hau ini menjabat ketua dan wakil ketua dari cabang Kim Leng, sudah dengan sendirinya pula bukanlah orang diri golongan sembarangan. Kalau mereka tadi berlaku begitu merendah di hadapan Lim Tiang Hong, Ada pun maksudnya, selain merasa jari terhadap kepandaian Lim Tiang Hang yang barusan diperlihatkan kepadanya, juga mereka ingin mendapat keterangan tentang asal-usul pemuda tersebut. Di samping itu mereka juga sengaja hendak menulur waktu untuk menantikan bala bantuan dari pusat. Maka tatkala mereka ditantang tadi, mereka tetap sebisa bersikap menghormat. Tetapi Lim Tiang Hang tidak memberi hati pada mereka. Tanpa menghiraukan tata tertib dunia Kang O, anak muda ini mendesak mereka terus, hingga akhirnya mau tidak mau mereka harus turun tangan. Tio Hau yang sudah tidak sabar lagi lantas keluarkan suara gramnya. Sekarang aku suruh kau tahu berapa lihainya tuan besarmu. Setelah itu ia lantas menyerang dengan tangan kosong. Serangan tersebut menggunakan tenaga sepcenuhnya. Lim Tiang Hang hanya ganda ketawa atas serangan itu, tangannya bergerak senaknya, ia menyambuti serangan itu. Setelah terdengar suara beradunya serangan kedua orang tersebut, lalu disusul dengan terdengarnya suara jeritan ngeri. Badannya Tio Hau yang tinggi besar sudah terpental dan setelah jatuh jungkir balik dalam ruangan itu dengan mulut bercucuran darah lantas tidak bangun lagi. Ceng Yang Yang menyaksikan keadaan kawannya demikian, sambil mengurut jenggotnya berkata, sungguh ganas perbuatanmu. Hai kawan, ayo maju semua, kita robohkan dulu bocah ini, nanti baru kita bicara lagi. Setelah berkata demikian, orang berjenggot ini b.e. tepuk. Kawanan orang jahat itu pun, setelah mendengar perintah tersebut lantas pada maju mengeroyok, hingga sebentar saja Lim Tiang Hang sudah terkurung dalam kepungan kawanan penjahat itu. Mendadak terdengar suara Lim Tiang Hang yang tertawa bergelak, diselingi ucapannya demikian, Siowiamu kalau tidak bisa menumpas habis kalian, kawanan manusia perusak masyarakat dunia Kang Ou ini, bukan terhitung muridnya Bu Cheng Kiam Hek. Kakinya lalu bergerak, menerobos ke dalam kepungan orang banyak itu. Sesaat kemudian suara jeritan terdengar di sana sini, darah berhamburan diam selantai, bangkai manusia jatuh bergelimpangan. Belum cukup setengah jam seng waktu berlalu, semua orang Tian Chu Kau Cabang Kim Leng itu telah terbinasa semua di bawah tangan Lim Tiang Hang. Menyaksikan bangkai berserakan di lantai, Lim Tiang Hang agaknya baru merasa puas. Ia sebetulnya bukanlah seorang yang suka atau khas dengan darah manusia. Akan tetapi, kawanan manusia jahat dari Tian Chu Kau itu yang kejahatannya telah melampaui takaran dosanya, sudah seharusnya ditumpas habisan. Setelah melakukan pembunuhan secara besaran itu, dari badannya Lim Tiang Hang lalu mengeluarkan tiga buah pedang pendek yang terbuat dari emas murni, pedang itu lalu dilontarkan semua ke atas tiang dalam ruangan tersebut. Itu adalah pedang tanda kepercayaan kepunyaan Bu Cheng Kiam Hek, yang dulu pernah mengegerkan dunia Kang O. Lim Tiang Hang ketawa puas. Selagi ia hendak berlalu meninggalkan tempat tersebut di tengah udara tiba terlihat meluncurnya api penandaan yang bersinar biru. Menampak api pertandaan itu, diam ia menanya pada dirinya sendiri, api itu api pertandaan Tian Chu Kau? Belum lagi hilang sinar biru itu, telinganya sudah menangkap suara bergeraknya baju orang. Cepat ia mengejut kakinya, melesat di atas tiang dalam ruang tersebut. Pada waktu itu dari luar kelihatan menerobos masuk beberapa puluh manusia. Orang yang sejalan dan masuk paling dulu adalah Toat Hun Tan Chu dari Tian Chu Kau yang bernama Beng Hong. Tan Chu ini adalah itulah lelaki yang dulu pernah mencari story dengan Chu Hyok LM di dalam rumah makan. Toat Hun Tan Chu Beng Hong tak kala menyaksikan banyak bangkai bergelimpangan di lantai, rupanya ia gusar dan kaget. Dengan suara menggeram ia berkata, sungguh ganas. Perbuatan siapa ini yang sebentar saja sudah menghabiskan jiwa semua orang ini? Tunggu, jikalau to'ayamu tahu siapa orang berbuat begini, HMMM. Jikalau tidak ku bikin mampu seketika. Tanda petik. Mendadak terdengar seruan kagetnya, Bu Cheng Kiam Hek. Dan tanpa disadari kakinya mundur tiga tindak, wajahnya pucat seketika. Kiranya ia telah dapat melihat itu tiga buah pedang kecil yang menancap di atas tiang. Begitu matanya menatap benda kecil itu, kakinya mundur beberapa tindak, mulutnya nampak berkemak kemik, mengatakan Bu Cheng Kiam Hek muncul lagi di dunia Kang O, ini sungguh suatu hal yang luar biasa, harus segera kita berikan laporan pada Kau Chu. Tanda petik. Mendadak ia dengar suara orang berkata dingin, kau juga tak perlu memikir bisa berlalu dari sini. To'at Hun Tan Chu kaget. Ketika ia dongakan kepala dan melihat Lim Tiang Hang menggelendot di atas pengelari, lantas berseru, Siao Kau Chu kau ternyata juga ada di sini. Tetapi Lim Tiang Hang membalas perkataan itu dengan berkata kletus, kedatanganku cuma karena hendak mengantar kau ke akhirat. Mengucap demikian, tangannya nampak bergerak, gerakan itu kelihatan seperti dilakukan seenaknya saja dan seperti tidak menggunakan tenaga. To'at Hun Tan Chu gusar. Dengan suara kerasia membentak, Siao Kau Chu, apakah sudah berontak? Dengan kerasen berono Tan Chu ini menyambuti serangan Lim Tiang Hang. Karuan saja karena perbuatannya ini, lantas terdengar suara jeritan tertahan badan Tan Chu ini nampak sempoyongan, mundur tiga langkah ke belakang. Kini ia baru tahu bahwa pemuda yang dianggap Siao Kau Chu-nya itu benar mempunyai kepandayan yang tinggi luar biasa. Seketika itu wajahnya lantas berubah pucat, ia berkata dengan suara bengis, Kau coba sambuti seranganku ini. Sebentar nampak kedua tangannya dikebutkan. Dari situ nampak asap hitam mengepul, asap ini berasa dingin, soal gelombang uap air, menggulung badan Lim Tiang Hang yang masih di atas. Lim Tiang Hang yang ingin membereskan pertempuran itu secepat mungkin, lantas memapaki serangan tenaga sepenuhnya. Sebentar lalu terdengar suara jeritan yang keluar dari Toan Hun Tan Chu, badannya pun terbang melayang setinggi dua tombak untuk kemudian jatuh terkulai di tanah, jiwanya melayang. Anak buah Tan Chu yang baru terbinasa ini, semua dalam ketakutannya pada mencoba lari kalang kabut. Lim Tiang Hang yang sudah mengandung maksud menumpas habis semua orang Tian Chu Kau, dengan gerakannya sem-sem pohoat memutar-mutar jari tangannya. Sebentar saja, semua orang itu sudah tertotok jalan darahnya dan roboh binasa. Sungguh diluar dugaan semua orang, bahwa cabang Tian Chu Kau di kota Kim Leng yang berkedudukan sebagai pusat di tepi sungai di kota Kim Leng itu dalam waktu semalaman saja sudah dibikin musnah oleh Lim Tiang Hang. Buat Tian Chu Kau, perbuatan Lim Tiang Hang merupakan suatu pukulan hebat. Akan tetapi pernah menduga bahwa cabang perkumpulan itu telah termusnah di bawah tangan seorang pemuda, yang wajahnya mirip Xiao Kau Chu mereka sendiri. Malam itu udara terang, rembulan memancarkan sinarnya yang terang-benerang. Lim Tiang Hang yang sehabis memberikan orang-orang Tian Chu Kau cabang Kim Leng, lantas berpikir untuk berlalu dari tempat yang seperti sudah merupakan neraka itu. Tetapi, ketika baru saja ia bergerak dan ingin pulang ke rumah penginapannya, sesosok bayangan kecil langsing tampak dengan cepat berlari ke arahnya. Bayangan itu ternyata adalah Yang Jie, itu gadis nakali yang masih kekanakan sifatnya. Dengan suara cemas gadis cilik ini berkata kepada Lim Tiang Hang, Rombongan Imam itu malam ini mungkin akan mendapat bahaya. Jikalau kau akan ingin pergi menonton keramaian, dari sini kau boleh menuju ke jalanan yang boleh dipakai mengambil jalan ke Butong San. Sekarang ini aku sendiri perlu mengejar yayaku, tidak bisa ikut kau. Setelah berkata demikian, Lim Tiang Hang hanya dapat melihat berkelebatnya sinar merah, dan gadis binal itu sudah menghilang dari depan matanya. Berita yang disampaikan oleh gadis cilik itu kepadanya, agaknya telah membuat Lim Tiang Hang kebingungan. Enam ketua, dari enam partai besar, dari golongan Hian Bunia akui pengaruhnya cukup besar, dikatakan mendapat bahaya, betul ia merasa bingung. Apabila benar mereka akan menemukan bahaya, maka orang yang akan turun tangan menghajar mereka itu entah berapa tinggi lagi kepandainya. Tertarik oleh sesuatu yang mengherankan hatinya memang sudah merupakan salah satu sifat manusia yang ingin tahu segalanya. Begitulah keadaan Lim Tiang Hang. Pada saat itu, pemuda ini bukan hanya tertarik karena perasaan herannya, bahkan ia telah merasa pula bahwa ia sebagai pemuda mempunyai kewajiban hendak melindungi imam itu dari bahaya. Ia yang sudah membasmi cabang Tian Chu Kau untuk kota Kim Leng, yang dengan sendirinya perbuatan itu tidak bedanya dengan suatu tantangan hebat bagi Tian Chu Kau yang baru saja hendak pentang sayap melarkan kuku dalam dunia Kang O. Jikalau dalam hal ini ia dapat menggagalkan pula rencana busuknya Tian Chu Kau yang sengaja memusuhi orang golongan Hian Bun, maka sudahlah pasti dengan perbuatannya itu ia dapat mengoncangkan kedudukan Tian Chu Kau. Maka dengan tidak berpikir panjang lagi ia lantas lari ke jalanan yang ditunjuk oleh Yang Ji tadi. Sekarang marilah kita tengok kembali keadaan lima ketua partai Hian Bun, yang berjalan mengikuti ketua partai Butong Pei Pei Kotot yang berjalan menuju ke gunung Butong San. Hampir rata setiap orang diliputi oleh perasaan Mas Gul di dalam hatinya masing. Terutama dengan Pek Kotot yang sendiri, Seng Ketua Butong Pei ini nampak begitu murung wajahnya. Ia ini bukan saja merupakan tetua dari Butong Pei saja, bahkan pada saat itu, ia memegang pula tampuk pimpinan sebagai Beng Chu atau pemimpin dari enam partai besar golongan Hian Bun. Jikalau dalam menghadapi kesulitannya ini, peristiwa ruwati yang timbul kali ini sampai tidak berhasil dibereskannya, maka kedudukan enam partai besar di kalangan Keng O pasti akan runtuh. Dan itu pasti karena Beng Chu-nya yang tidak becus mengurus perkara. Selagi para ketua itu B.E. Duyun berjalan di dalam suatu rimba yang lebat sekali dengan pohonnya mendadak mereka dengar suara ketawa yang agak ganjil. Di dalam rimba yang lebat itu, suara itu kedengaran semakin menyeramkan. Suara tertawa tersebut bukan hanya menyeramkan saja, bahkan seperti ada suatu pengaruh kekuatan yang menindih perasaan mereka, yang seketika itu menjadi goncang hatinya. Rombongan orang itu yang semuanya terdiri dari orang yang boleh dikatakan tokoh kuat dalam rimba persilatan, semua pada merasa seperti ada apa yang tidak berhas. Maka semua pada mengerahkan kekuatan tenaga dalamnya untuk melawan pengaruh jelek yang hendak mengeruhkan pikiran mereka itu. Bagi Pek Kotot yang dan Butong Nithie, hal demikian masih tidak terlalu dirasakan, akan tetapi tidaklah demikian halnya dengan Ciak Yan Iesu dan lainnya. Orang yang disebut belakangan ini sudah pada berubah pucat wajahnya. Orang memperdengarkan suara ketawanya tadi agaknya hanya ingin menggertak saja. Ketika rombongan imam tersebut menghentikan gerakan mereka, orang yang tertawa tadi mendadak muncul dari belakang sebuah pohon. Orang ini ternyata adalah seorang berperawakan tinggi besar yang tegap, akan tetapi seluruh wajahnya tertutup dengan kain hitam. Dengan lagak congkak orang tinggi besar ini berdiri melintang di tengah jalan. Tanpa bersuara, juga tidak bergerak sama sekali. Pek Kotot yang yang baru ini sudah menerima berita sampai berkali, maka ia sudah mendapat firasat bahwa dunia rimba persilatan kini sedang terancam bahaya. Oleh karenanya maka ia harus terjunkan diri. Sendiri ke dunia Kang Ou untuk mencari keterangan, mencari tahu benar tidaknya keterangan yang ia terima itu. Di samping itu, ia mengundang pula lima ketua partai besar golongan Hian Bun untuk diajak berunding bersama. Munculnya orang tinggi besar yang mukanya berkedok ini telah membuat hatinya Pek Kotot yang bercekat dan mendadak suatu firasat jelek timbul dalam otaknya. Selagi ia masih memikirkan semua persoalan itu, Chiak Tian Iesu yang adatnya paling berangasan sudah lantas membentak dengan suara keras, cuwon siapa? Apa maksudmu menghalangi perjalanan pintu sekalian? Orang berkedok itu menjawab sambil terdengarkan suara ketawanya jak aneh, sungguh tidak gampang mendapat kesempatan seperti ini, menjumpai enam Chiang Bun Jin sekaligus yang muncul berbareng di sini. Kedatangan lohu memang di sini, ada maksudnya. Lam Gak Ko Ancu berkata sambil menuding orang berkedok itu dengan kedutannya, seorang laki harus berlaku terus terang. Kalau memang benar cuwon ada maksud apa, boleh cuwon katakan di sini secara terus. Terang, perlu apa berlaku seperti kelakuannya maling begitu rupa. Apa yang lohu inginkan, adalah enam batok kepala Chiang Bun Jin sekalian beserta bendera kuning Chiang berada dalam badannya Pek Kototi yang demikian. Sahut orang berkedok itu dengan sikapnya yang jumawa. Giyok Hie Chu lantas ketawa bergelak kelakuan tuwon ini betul terlalu sombong. Apa tuwon kira enam partai dari golongan Hian Bun boleh diperlakukan seenaknya saja begitu gampang? Jikalau kau tidak percaya, kuambil kepalamu dulu sebagai contoh. Tanda petik. Setelah berkata sampai di situ, suatu tenaga yang mengandung hawa dingin lantas meluncur keluar dari tangan orang berkedok tersebut. Tubuhnya Giyok Hie Chu lantas melesat mumbul. Tombak tingginya. Di tengah udara imam ini masih coba berputar sebentar, kemudian terjatuh di tanah. Hanya terdengar suara jeritannya. Mulutnya sudah tersumbat oleh darah yang masih mengucur keluar. Orang berkedok itu berkata pula sambil terdengarkan ketawa seramnya, sungguh tidak nyana. Ketua Kun Lun Pei ternyata tidak punya guna sama sekali. Ha, ha. Jikalau tidak membunuh kalian dan tidak. Ingin memberikan contoh, lohu benar-benar sedang turun tangan. Permuatan orang berkedok itu benar sangat mengejutkan. Beberapa toti yang itu lantas berubah pucat pasi wajahnya, pekko toti yang segera mengetahui bahwa malam itu mereka benar akan menghadapi bencana yang sukar dihindarkan. Pada saat itu kebutannya Lem Gakko Ancu, yang juga merupakan senjata istimewanya sudah diputar hendak menyerang orung berkedok itu. Kemudian selelah itu, Ciak Yan Iesu juga menyusulkan gerakan tangannya, gerakan tangan yang sudah terkenal kehebatannya. Tetapi sebentar kemudian kembali terdengar suara jeritan ngeri. Ciak Yan Iesu dengan mulut menyemburkan darah segar, badannya jatuh berputaran seperti roda sehabis diputar. Lem Gakko Ancu yang menyerang duluan, dengan wajah pucat pasi mencoba hendak menyerang lagi. Orang berkedok itu hanya perdengarkan suara ketawa dingin, badannya bergerak laksana angin, bergerak menerjang serangan Lem Gakko Ancu. Tiba terdengar pula suara jeritan yang menyayat hati. Badan Lem Gakko Ancu telah jatuh dengan bergulingan di tanah untuk kemudian tidak bangun kembali. Butong Nityai berkali menyebut nama Buddha, kemudian terdengar perkataannya demikian, Iblis jahat. Tidak nyana kau bisa berbuat begitu jahat dan telengas. Sehabis mengucapkan perkataannya, jubahnya yang gerombongan nampak dikibaskan. Suatu kekuatan tenaga dalam yang sangat hebat lantas meluncur keluar menyerang si orang berkedok. Itu adalah ilmu serangan tangan kosong pelajaran Butong Pei yang dinamakan Dian Chiangkeng yang sudah lama kesohor karena kehebatannya. Tetapi orang berkedok itu sudah memutar tangannya yang besar. Ia rupanya hendak menyambuti serangan tersebut. Dua kekuatan tenaga dalam lantas saling beradu, Butong Nityai nampak sempoyongan badannya dan mundur sampai tiga tindak. Darah dalam badannya dirasakan seperti bergolak. Selagi imam ini hendak berdaya untuk menahan badannya supaya sampai jatuh, tiba ia merasa wajahnya seperti disambar angin dan orang berkedok itu sudah maju menghampiri untuk melumarkan serangan susulan dengan kecepatan luar biasa. Pek Kototiang dengan cepat memburu hendak memberi pertolongan, tapi sudah kasip. Kembali terdengar suara jeritan ngeri. Orang tua dari Butong Pei itu juga akhirnya harus menyerahkan jiwanya kepada orang berkedok itu. Pek Kototiang menyaksikan bagaimana Susiok serta beberapa orang ketua lain dalam waktu sekejapan dibinasakan satu persatu oleh orang berkedok itu, sekalipun ia sendiri mempunyai kesabaran luar biasa, tetapi ketika itu ia tidak lagi dapat menindas perasaan gasarnya yang sudah miluap. Ia dengan masih mencoba mengendalikan rasa sedihnya, diam. Mengerahkan seluruh kekuatan tenaga dalamnya, bersedia hendak adu jiwa dengan orang berkedok itu. Pada saat itu mendadak orang berkedok itu berkata sambil perdengarkan suara ketawanya menyeramkan, Asal kau mau segera serahkan panji kuningmu itu, lohu akan bertindak dengan memakai kecualian atas dirimu supaya dengan meminjam mulutmu kau sampaikan berita ini kepada semua orang dunia Kang Ou. Pek Kototiang sedapat mungkin berusaha menindas perasaannya. Sambil ketawa bergelak, ia menjawab bicara terlalu banyak tak ada guna. Asal kau mampu menangkan pintu, panji kuning ini sudah tentu akan berada dalam tanganmu. Setelah berkata demikian, nampak tangan pek Kototiang diangkat perlahan. Di tangannya itu nampak pula satu panji kecil segitiga warna kuning dengan cabangnya berwarna merah begitu dilemparkan, lantas menancap dalam di tanah berumput, nampak berkibaran ditiup angin malam. Orang berkedok itu kembali perdengarkan suara ketawa yang menyeramkan, lalu kembali ia berkata. Kalau begitu, jangan kau menyesal kalau lohu turun tangan keji. Saat itu tulang di sekujir badan orang berkedok itu mendadak berbunyi keretakan, seluruh kekuatan tenaga dalamnya telah dipusatkan di kedua telapak tangannya, kakinya lalu bergerak maju lambat. Pek Kototiang tampak sikapnya sungguh. Kumis dan jenggotnya bergerak, begitu pula kupiah yang dikenakan di atas kepalanya. Imam ini pun telah mengerahkan seluruh kekuatan yang dimilikinya dalam menghadapi musuh yang sangat tangguh ini. Dua jago, satu dari golongan baik dan yang lain dari jalan sesat itu nampak keduanya bergerak setindak demi setindak untuk saling mengadu kekuatan. Bab 10. Selagi orang berkedok itu hendak bertempur matian Pek Kototiang, di dalam rimba mendadak terdengar suara angin seran dan sinar pedang bergemerlapan, kemudian disusul oleh sinar pedang yang meluncur ke dalam medan pertempuran. Kedua musuh yang hendak bertempur itu terpaksa pada lompat mundur sampai kaki jauhnya. Dan tempat mereka berdiri tadi, lantas tertancap batang pedang kecil warna emas yang memancarkan sinarnya gemerlapan benda itu menancap di tanah dalam bentuk segitiga. Apa yang paling mengherankan, meluncurnya pedang itu ada demikian keras, tapi ketika menancap di tanah, ternyata cuma kira satu dim dalamnya, awak pedang hampir seluruhnya berada di permukaan tanah, hingga pedang tersebut nampak bergoyang-goyang. Dari sini bisa dilihat, betapa hebat kepandainya orang yang meluncurkan bilah pedang kecil tersebut. Orang berkedok itu melihat pedang kecil itu, sekujur badannya nampak gemetaran. Meskipun pada saat itu tidak terlihat sikap dari wajahnya yang memakai kedok, tapi dari reaksi yang diunjukkan itu dapat diduga sampai di mana rasa jerinya. Bek Kototi yang sendiri juga dikejutkan oleh munculnya bilah pedang yang datangnya secara mendadakan itu. Dalam otaknya dengan cepat sudah ingat kepada dirinya seseorang. Dan selagi kedua orang itu lompat mundur dalam keadaan kaget, orang berkedok itu mendadak putar tubuhnya dan secepat kilat telah menyambar bendera kuning yang menancap di tanah. Setelah itu badannya pun segera melejit ke udara dan lari ke dalam rimba, sebentar saja sudah hilang dari depan mata Bek Kototi yang. Karena perubahan itu terjadi di luar dugaan semua orang, maka ketika Bek Kototi yang lompat melesat hendak merintangi perbuatannya orang berkedok itu, ternyata sudah terlambat setindak. Pada saat itu, dari dalam rimba telah muncul seorang pemuda tampan, lalu berkata kepada Bek Kototi yang sambil menghela nafas, aku yang rendah karena terlambat saja, telah membuat Kototi yang sekalian hampir mengalami bencana. Bek Kototi yang kenal baik pemula itu, ia adalah murid keturunannya Bu Cheng Kiam Hek, Lim Tiang Hong. Ia lalu menjawab sambil gelengkan kepala, semua kejadian sudah ditakdirkan oleh Yang Mahasa, tidak dapat diubah oleh tenaga manusia. Atas budi, siow yap yang sudah menolong kita dari bencana, Pinto tidak akan melupakan. Cuma bendera perserikatan Partai Hian Bun yang Pinto bawa, sudah dirampas oleh iblis tadi. Untuk selanjutnya barangkali akan menimbulkan bencana yang tidak habisnya. Hal ini sungguh membuat Pinto merasa malu terhadap perguruan dan kelima parlai lainnya. Aih, walaupun Bek Kototi yang ada seorang yang beribadah tinggi, tapi Tidak Urung masih tidak mampu menindas perasaan, duka, masgul dan gusarnya, sehingga semua itu nampak tegas dari sikap pembicaraannya. Lim Tiang Hong juga merasa sangat gusar, berkata pula sambil menyoja, Toti yang terlalu merendahkan diri. Tahukah Toti yang asal usulnya orang berkedok tadi? Karena aku yang rendah berada di tempat sejauh. Tombak lebih, hingga tidak keburu mencegah perbuatannya. Dalam keadaan tergesa-gesa, terpaksa menyambitkan belah pedang kecil yang merupakan tanda kepercayaan suhoku, tidak nyana telah memberi kesempatan padanya untuk merampas bendera perserikatan. Bek Kototi yang berpikir sejenak, baru berkata dengan lambat, Pinto sejak berkelana di dunia Kang Ou, belum pernah dengar di kalangan Kang Ou ada seorang iblis berkepandaian begitu tinggi yang sepak terjangnya demikian kejam dan ganas. Jika dilihat dari sikapnya tadi yang begitu kaget dan ketakutan ketika dapat lihat pedang tanda kepunyaan suhumu, Pinto duga ia pasti ada kenal baik dengan suhumu. Mendengar keterangan itu, Lim Tiang Hang mendadak tergerak hatinya, hingga diam telah berpikir, apakah dia adanya itu orang yang mendapat gelaran manusia buas nomor satu di dalam dunia. Sudah tentu itu ada dugaannya ia sendiri, yang ia anggap tidak ada perlunya diberitahukan kepada Bek Kototi yang. Ia hanya berkata sambil memberi hormat, Tentang kedatanganku yang rendah malam ini, harap Toti yang suka pegang rahasia, karena aku yang rendah hendak mengamat-amati sepak terjangnya iblis itu secara menggelap. Setelah memberikan pesannya, kembali ia memberi hormat dan kemudian lompat melesat lari menuju ke kota Kim Leng. Setiba di rumah penginapannya, ternyata sudah hampir terang tanah. Ia hanya duduk bersemedi sebentar di atas pembaringan, lalu cuci mulut dan muka. Setelah santapan pagi sebentar, ia kembali duduk seorang diri sembari memikirkan persoalannya tadi malam. Dalam keadaan demikian, mendadak Nona Yanjie dia masuk ke kamarnya, lantas menggapai dan berkata padanya, Lekas ikut aku untuk menemui seseorang, ada urusan penting yang akan kita rundingkan. Lim Tiang Hong letakkan cangkirnya dan menanya sambil ketawa, ada urusan apa yang membuatkah sampai begitu tergesah-gesah? Suruh kau Lekas pergi menemui Giam Loong, tahu tidak jawabnya Yanjie sambil ketawa penuh hati. Tanpa banyak rowel, ia lantas menarik tangannya Lim Tiang Hong, diajak keluar. Sekeluarnya dari rumah penginapan, mereka jalan melalui jalanan berbelit-belit. Entah berapa banyak gang yang dilalui, baru tiba di pintu belakang sebuah rumah besar. Yanjie mengetuk pintunya dengan pelahan, yang segera dibuka oleh seorang bocah kira berusia tahun. Yanjie agaknya kenal baik dengan penghuni rumah tersebut. Ia ajak Lim Tiang Hong melalui beberapa pintu, kemudian masuk ke kamar buku. Tiba dari dalam ada suara orang yang menegur, apakah Yanjie sudah berhasil menemukan dia atau tidak? Dengan sikap gembira dan suara nyaring dia menyahut, dia sudah datang. Tanda petik. Dari dalam lantas terdengar suara orang ketawa bergelak-gelak, kemudian muncul seseorang yang menyambut kedatangan Lim Tiang Hong. Lim Tiang Hong tidak tahu Yanjie sedang main sandiwara apa, maka lantas berpaling mengawasi padanya. Tapi Yanjie hanya ganda dengan ketawanya, tidak berkata apa. Pada saat itu, seorang pertengahan umur berwajah putih bersih dengan dandanannya seperti pelajar menghampiri Lim Tiang Hong, tapi Yanjie sudah mendahului dan memperkenalkan mereka berdua. Sembari berkata kepada Lim Tiang Hong, ini adalah sahabat karib ayah di dunia Kang Hong terkenal dengan julukannya Sin Soan Cukat, Hong Bun Tian Siok Siok. Kemudian berkata kepada pamannya sambil menunjuk Lim Tiang Hong, dia adalah itu orang yang tempoh hari datang di rumahku. Memperkenalkan dengan kera demikian, agaknya ada sedikit luar biasa. Ia tidak menyebutkan nama dan asal-usulnya, hanya mengatakan itu orang yang tempoh hari datang di rumahnya, hingga Lim Tiang Hong diam kerutkan alisnya, dan kemudian maju untuk memberi hormat kepada tuan rumah. Sembari berkata, Bu Ampue Lim Tiang Hong, datang untuk menjumpai Hong Lo Chiampue. Sin Soan Cukat Hong Bun Tian mengawasi dari atas sampai ke bawah, kemudian ketawa terbahak-bahak. Sembari berkata tidak usah memakai banyak kera, harap duduk di dalam. Bertiga lalu masuk ke dalam kamar. Baru saja hendak duduk, dari luar telah masuk seseorang, yang lantas berkata dan sambil acungkan ibu jarinya kepada Lim Tiang Hong, Lu Tue, kau sungguh hebat. Tidak. Kecewa kau menjadi murid keturunannya Bu Cheng Kiam Hek. Apa yang kau lakukan di kota Kim Leng itu hari sesungguhnya sangat menarik. Barangkali dengan perbuatanmu itu, sudah cukup untuk membuat kedar orang Tian Chu kau. Hong Bun Tian lantas berkata sambil goyangkan tangannya, bolahkah kau bicara sedikit perlahan? Orang itu yang ternyata si pengemis metu satu, dengan tangannya menepok-nepok kepalanya sendiri berkata pula, A.A.A. sungguh mati, aku pengemis tua hampir saja melupakan urusan itu. Lim Tiang Hong duduk menjublak. Ia tidak mengerti apa yang hendak dibicarakan oleh mereka. Matanya sebentar memandang si pengemis metu satu, sebentar lagi mengawasi Sin Soan Cukat. Yan Jie yang menyaksikan keadaan itu, lantas ketawa gelidah nyeletuk Hong Syok Siok, lekaslah bicarakan padanya, kalau tidak ia nanti bisa mati kebingungan. Benar saja, Hong Bun Tian lantas berkata kepada Lim Tiang Hong, segala persoalan yang mengenakan diri Siao Hiap, oleh pengemis tua ini sudah diberi. Tahukan kepada Loh Hu. Menurut dugaan Loh Hu, pertama, di dunia Kang Ou pada dewasa ini, pasti ada seseorang yang wajahnya dan kepandainya mirip dengan kau. Orang dari golongan Hian Bun yang dibinasakan dan patung kuno gereja Siao Lim Sia yang tercuri, semuanya perbuatannya orang itu. Kedua, orang itu pada waktu orang dari partai golongan Hian Bun mencari kau untuk menuntut balas sakit hati, sudah mengetahui bahwa wajahmu ada mirip dengan wajahnya, bahkan begitu pula kepandainmu. Maka, ia sengaja berbuat demikian supaya kesalahpahaman antara kau dengan golongan Hian Bun semakin dalam. Dan jikalau perlu, mereka akan tarik dirimu supaya bergabung dengan perkumpulannya. Ketiga, kau telah mencari keterangan kemana-mana tentang dirimu, hal itu sudah diketahui oleh banyak orang. Perkumpulan rahasia itu, karena ada maksud hendak menarik dirimu, sudah tertuberdanya supaya agar kau tidak mengetahui asal usulmu sendiri. Dan oleh karena Heng Lim Chun Lon ada mengetahui jelas tentang dirimu, maka ia telah menemukan ajalnya secara mengenaskan. Keempat, kini sudah ada muncul dua partai atau golongan yang masing dan golongan. Tersesat dan golongan benar. Kedua partai yang besar pengaruhnya itu, masing telah hargakan dirimu sebagai Kong Chu dan Xiao Kau Chu, ini berarti pula bahwa pemimpin dari kedua partai itu, salah satu di antara mereka pasti adalah ayah atau bundamu. Tapi hal ini betul atau tidak, masih diragukan kebenarannya. Sebab kau ada merupakan seorang yang sangat menonjol dengan kepandayanmu dari angkatan muda. Pihak manapun yang bisa mendapatkan dirimu, berarti mendapatkan satu pembantu yang sangat kuat. Maka kita tidak boleh tidak harus berjaga-jaga, agar mereka jangan sampai menarik dirimu. Keterangan ini berdasar perhitungan atas semua fakta. Sungguh tidak kecewa Hong Bun Fen mendapat julukan Sin Soan Cukat atau Cukat Li yang seorang penesehat pandai dari jaman Semkok yang pandai meramalkan. Lim Tiang Hang yang mendengar keterangan tersebut, diam juga merasa kagum. Maka ia lantas menyahut sambil langgukan kepalanya, dugaan Lo Chiang Poe benar seperti dewa, Bo Am Poe merasa sah. Ngat kagum. Tapi Bo Am Poe masih ada satu soal ingin minta keterangan Lo Chiang Poe. Ia lalu menerangkan peristiwa yang terjadi semalam, di mana ketua dari partai golongan Hyun Bun, dalam perjalanannya telah berjumpa dengan seorang tinggi besar yang memakai kedok. Dalam suatu pertempuran sengit, di antara ketua partai itu telah binasa di tangannya orang berkedok itu dan bendera perserikatan mereka malah kena dirampas. Sin Soan Cukat setelah berpikir agak lama tiba dong akan kepala dan berkata, tentang orang berkedok tinggi besar itu, menurut dugaan Lo Hau, delapan bagian adalah kau cu dari Tian Chu Kau. Di masa yang lampau, Tian Chu Kau belum pernah muncul di kalangan Kang O, dan sekarang telah bergerak dengan secara mendadak dan terangan. Namun kekuatannya belum cukup. Perbuatannya mencegat dan membunuh partai golongan Hyun Bun itu, justru merupakan permulaannya untuk mementang sayap dan mengunjukkan hasratnya hendak menjagoi dalam dunia Kang O. Selanjutnya, kejadian serupa itu mungkin akan timbul setiap saat dan setiap tempat, sehingga merupakan ancaman dan bencana bagi dunia Kang O. Sehabis berkata, ia menghala nafas panjang, dan kemudian berkata pula, masih untung dengan tanpa sengaja Xiao Hiap telah melakukan satu langkah yang bagus sekali. Tatkala kau membersihkan cabang Tian Chu kau di kota Kim Leng, kau tidak meninggalkan satu saksi hidup, sebaliknya sudah meninggalkan satu tanda dari suhumu Bu Cheng Kiam Hek dan sewaktu kau pergi menolong jiwanya Pek Koto Tiang dari Bu Tong Pei juga tidak mengunjukkan wajah aslimu, hanya menggunakan Bilah pedang emas, sudah membuat ia kabur ketakutan. Dengan demikian, mungkin dapat menggunakan pengaruh nama besarnya Bu Cheng Kiam Hek, mungkin kuncup nyali mereka untuk sementara, sehingga orang dari golongan baik mendapat kesempatan untuk siap sedia menghadapi segala kemungkinan. Setelah mendengar keterangan Hong Bun Tian itu, Lim Tiang Hang lantas berkata sambil kerutkan alisnya, dugaan ini meski sangat beralasan, tapi biar bagaimana kita toh harus berdaya untuk menghadapi mereka. Yang perlu kita harus lakukan pada dewasa ini jalan, pertama-tama cari itu penjahat yang wajahnya mirip dengan diri Bo Am Pue. Kedua, menyelidiki dirinya pembunuh yang membinasakan dirinya Heng Lim Chun Lolo Chiang Pue. Sementara mengenai soal dirampasnya bendera perserikatan partai golongan Hian Bun dan dicurinya kitab wasiat gereja Siau Lim Pei, menurut pikiran Bo Am Pue, Hui Hui Tai Su dan Pek Koto Tiang, pasti sudah mempunyai daya upaya dan rencana sendiri. Rasanya tidak perlu kita turut campur tangan atau capokan hati. Pengemis Matu Satu menyelak sembari ketawa terbahak-bahak, Lutue, perlu apa kau begitu cemas? Malam ini kita cari dan undang kau kamari, justru urusan ini. Kau sabar dulu, lihat dulu bagaimana perhitungannya tukang ramal kita Sin Soan Cukat Sian Seng, tentang berhasil atau gagalnya rencana kita ini, tergantung kepada nyali dan kecerdikanmu sendiri. Hong Bun Tian sambil mengurut-urut jenggotnya yang panjang lantas berkata, kau jangan terlalu mengumpak dirinya orang. Apa kau tidak takut diketawai oleh Lim Siau Hiap? Lambat ia berbangkit diri tempat duduknya, lantas berkata bisik di telinganya Lim Tiang Hong. Setelah mendengarkan rencananya Hong Bun Tian, matanya Lim Tiang Hong nampak bersinar terang, dengan suara mantap ia berkata, semuanya terserah kepada kebijaksanaan Lo Chiang Pue, besok kita boleh bertindak secara berpencaran, bagaimana? Dengan demikian, maka perundingan mereka malam itu telah berakhir dengan memuaskan. Keempat orang itu setelah berlalu dari kamar buku, masing lantas menjalankan tugas yang dibebankan di atas pandaknya. Esok harinya, orang dunia Kang Ou yang berada di kota Kim Leng, mendadak dapat dengar dua berita yang mengejutkan. Kesatu adalah, tabib kenamaan di dunia Kang Ou Heng Lim Chulon, telah dibinasakan orang di dalam kediamannya sendiri, musuhnya bakarnya ada bersangkutan dengan Tian Lam Ngergoliong. Kedua adalah, pemuda gagah Lim Tiang Hong, yang paling belakang ini muncul di dunia Kang Ou dengan kepandainya yang menggemparkan rimba. Persilatan, mendadak telah binasa karena racun. Juga terbinasa jarumnya Heng Lim Chulon. Heng Lim Chulon meski ada satu tabib terpandai dalam rimba persilatan, tapi karena sudah lama ia mendapat nama, sedikit banyak sudah tentu ada musuhnya. Apalagi perbuatan bunuh-membunuh itu, ada merupakan soal biasa bagi orang dunia Kang Ou. Maka berita itu kecuali mengejutkan, tidak ada apanya yang mengherankan. Sebaliknya adalah kematiannya pemuda kosen itu, yang benar menarik perhatian banyak orang. Pemuda kosen yang pernah menggemparkan dunia Kang Ou itu, seolah-olah bintang pagi, munculnya demikian mendadak, tapi amblesnya juga mengandung beberapa bagian yang aneh. Bagaimana asal-usul yang sebenarnya? Murid Bu Cheng Kiam Heik, Kong Cu dari Hang Hang Cai, ataukah Kau Cu muda dari Tian Chu Kau? Tidak ada seorang pun yang dapat memastikan. Orang dari golongan susat atau kan dari golongan benar juga tidak ada seorang pun yang mengetahui dengan tepat. Namun, hanya dalam waktu yang sangat singkat saja, namanya sudah begitu terkenal, menggetarkan dunia Kang Ou? Hal ini memang sudah menjadi kenyataan yang tidak dapat disangkal. Selama beberapa puluh tahun ini, tidak ada seorang yang begitu muncul di dunia Kang Ou, namanya lantas menggemparkan seperti dia. Cuma sayang sedikit, kemunculannya itu hanya dalam waktu sekejapan saja. Apa yang ditinggalkan hanya keluhan dan rasa menyesal bagi orang yang mengagumi padanya. Tidak demikian dengan Heng Ling Chun Loon, yang namanya begitu kesohor dalam dunia Kang Ou? Kenalannya hampir meliputi semua golongan masyarakat seluruh jagat, maka pada waktu kuburnya, seluruh kota Kim Leng menjadi gempar. Orang yang datang untuk mengantar jenazahnya ke kuburan, sampai memenuhi jalanan besar kota tersebut. Orang yang mengurus upacara penguburan itu, adalah sahabat karibnya Heng Ling Chun Loon di masa hidupnya, mereka itu adalah Sin Soan Chu Kat Hong Bun Tian dan si pengemis Mat T-Satu. Mereka memang ada maksud buat upacara itu semeriah-meriahnya, berbareng dengan itu, mereka juga sengaja mengubur jenazahnya Lim Tiang Hong di sampingnya kuburan Heng Ling Chun Loon. Matahari sudah mulai mendoyong ke barat. Orang yang mengantar jenazah ke kuburan sudah mulai bubar, di bawah kaki buku Cie Kim San, kini tambah dua kuburan baru. Di atas kuburan itu ada tertulis beberapa huruf di atas batu nisan yang berbunyi. Di sini ada bersemayam jenazahnya Tabib S.A.K.T.I. daerah Keng Leng Tan Kong C.U.C.O. dan pendekar berkelana di daerah Tiong Goan Lim Kong Tiang Hong, di malam yang gelap sunyi. Cuma sinarnya bintang di langit dan kelap-kelipnya binatang kunang yang meconyi nari kuburan tersebut, membuat keadaan di situ bertambah seram. Dalam keadaan demikian, dari dalam rimba yang tidak jauh situ tiba muncul seorang wanita muda berwajah pucat pasi. Wanita muda itu berpakaian pendek berwarna hijau, di depannya tersulam seekor burung hang putih, seolah-olah satu patung hidup, wanita muda itu berdiri menjubek di hadapan kuburannya Lim Tiang Hong. Lama sekali, baru kedengaran suaranya menghela nafas panjang dan kemudian berkata dengan suara sangat perlahan, Lim Heng, di masa hidup muka sebagai satu jago yang gagah perkasa, setelah binasaka sebagai setan yang gagah pula. Jikalau arwahmu di alam bakatau pasti dapat memahami bagaimana perasaan dalam hatiku pada saat ini. Antara kau dengan aku meski merupakan perkenalan baru dan persahabatan pribadi, tapi sifat dan kelakuanmu membuat aku tidak dapat melupakan untuk selama-lamanya. Ah, Tuhan tidak menyenangi kepada orang gagah ataukah memang sudah ditakdirkan kalau kau berumur pendek. Wanita muda itu berkata sendirian, mendadak ia cabut pedangnya dan dibulang-balingkan di depan kuburan dengan gayanya yang sangat manis, kemudian berkata pula, Cugi Yok Im sebetulnya hendak menggunakan pedang ini untuk mengikat tali persahabatan seumur hidup dengan kau. Tidaknya na, kau telah dibikin binasa oleh tangan jahat Kero sangat licik. Dan sekarang, aku hendak menggunakan pedang ini untuk membunuh musuhmu. Pedang itu lalu ditabaskan kepada sebuah batu besar sehingga hancur berantakan. Setelah melampiaskan perasaan gemasnya, ia berkata pula sambil menghela nafas. Lim Heng, mengasolah dengan tenang. Cugi Yok Im tidak akan mengecewakan kau. Tanda petik. Burung hang putih Cugi Yok Im, seorang darah yang dilahirkan di utara. Sejak masih kecil sudah ikut orang tuanya berkelana di dunia Kang O, hingga mempunyai sifat seperti seorang laki. Kalau saat itu ia begitu sedih dan gusar, itu semata metu keluar dari hati dan perasaan yang mengagumi Lim Tiang Hong. Sedikit pun tidak ada mengandung lain maksud. Betul iya ada satu jago betina tulen. Baru saja Cugi Yok Im selipkan pedangnya ke dalam serangkanya dan hendak meninggalkan tempat tersebut. Dari satu sudut tiba muncul seorang muda yang cakap tampan, yang baik wajah atau dendanannya mirip benar dengan Lim Tiang Hong. Bukan kepalang kagetnya Cugi Yok Im. Dengan tanpa sadar ia lantas mundur langkah dan menegur pemuda itu dengan suara kaget, kau masih hidup. Pemuda itu lantas menjawab sambil unjukkan ketawanya cengar-cengir. Apakah kau mengharapkan aku mati? Dengan lagaknya yang tengik dan ceriwis ia berjalan lambat menghampiri si nona. Cugi Yok Im kembali mundur berulang-ulang dengan perasaan heran dan kaget. Kau ini setan ataukah manusia? Apa perlunya kau menakuti aku sampai begini demikian si nona menegur pula? Di dalam dunia yang tenang aman, mana ada setan jawabnya pemuda itu sambil ketawa bergelak-gelak. Dan sehabis berkata, tangannya mendadak bergerak hendak menol pipinya Cugi Yok Im. Cugi Yok Im selamanya paling benci terhadap pemuda yang berkelakuan ceriwis dan rendah. Dalam gusarnya, ia sudah hendak turun tangan memberi hajaran kepada pemuda yang dikira ada Lim Tiang Hang itu. Tapi mendadak suatu pikiran terlintas dalam otaknya. Lim Tiang Hang adatnya sopan santun, suaranya juga agak lain, mungkin ini ada Lim Tiang Hang palsu. Dengan cepat ia sudah lompat minggir dan mementak dengan suara keras, Kau siapa? Jangan coba bergerak lagi. Aku adalah pemuda pujaan Mulim Tiang Hang. Bagaimana apakah sudah tidak mengenali lagi jawab pemuda itu sambil ketawa terbahak-bahak. Pada saat itu, dari rimba mendadak terdengar suara nyaring tapi merdu, pui manusia rendah yang tidak tahu malu, berani menyaru sebagai kongcu kita. Tanda petik. Sebentar mendadak nampak berkelebat sinar merah. Orang masih belum tahu tegas siapa orangnya, pipinya pemuda itu sudah mendapat tamparan keras sampai beberapa kai. Pemuda itu nampaknya sungat gelusar sekali. Sambil menggeram ia coba balas menyerang. Tapi, serangannya itu ternyata sudah mengenakan tempat kosong. Di depannya sudah tidak kelihatan batangan seorang pun juga. Bukan saja ia tidak dapat lihat bayangannya orang yang menampar dirinya sekalipun Chu Giok Im yang berdiri tidak jauh juga tidak dapat lihat apa yang terjadi. Burung hang putih Chu Giok Im, di dalam golongan angkatan muda pada dewasa itu, sudah terhitung orang terkuat di dunia Kang Ong, biasanya sangat agulkan kepandainya sendiri, tapi ketika menyaksikan perbuatannya orang yang tidak mau unjukkan diri itu, diam juga merasa kagum. Pada saat itu, kedua pipinya pemuda ceriwis itu sudah menjadi bengkak-bengap, seketika itu timbulah sikapnya yang buas. Wajahnya menjadi merah padam, matanya memancarkan sinar buas. Dengan gusar pemuda ini lalu mengeram, siapa yang begitu berani berlaku kurang ajar dan mempermainkan siow kau cumu. Jikalau kau benar berani lekas keluar runjuk diri untuk kita adu kekuatan. Tetapi sebagai jawabannya hanya mendengar suara halus, Fui! Kau masih belum pantas. Tanda petik. Kemudian suara itu terdengar, pula mengalihkan perkataan, agaknya sekarang ditujukan kepada Chu Giok Im, Nona Pek Hang, burung hang putih, di sini siow. Yang atas nama Kong Chu mengucapkan banyak terima kasih kepadamu. Suara itu kedengaran begitu merdu dan sedap seperti juga suaranya burung kenari yang sedang menyanyi. Chu Giok Im dah merasa heran, ia lalu menanya pada dirinya sendiri, Hei, siapa sih orang itu? Pada kala itu si pemuda ceriwis tadi sudah melesat masuk ke dalam rimba sambil perdengarkan suara gramnya, kelakuannya mirip orang kalap. Chu Giok Im mendadak seperti ingat sesuatu. Kematiannya Lim Tiang Hang mungkin ada hubungannya dengan pemuda tadi. Maka cepat ia menyusul pemuda tadi masuk ke dalam rimba, akan tetapi di situ sudah tidak kelihatan bayangan pemuda ciriwis tersebut. Sesaat itu rupa kesangsian timbul dalam otaknya Nona ini. Lim Tiang Hang adalah seorang pemuda yang memiliki kepandayan sangat tinggi, asal-usulnya pun agak aneh bagaimana dengan sedemikian mudah dapat diperdayakan dan dibinasakan orang. Dan siapa pula kah orangnya, itu orang yang tadi dia memberi hajaran kepada si pemuda ceriwis tadi. Itu? Jikalau mendengar logat dan nada suaranya, orang tadi pasti adalah satu gadis cilik. Menurut apa yang ia ketahui, di dalam rimba persilatan pada dewasa itu belum pernah terdengar muncul seorang pun juga gadis cilik yang mempunyai kepandayan begitu tinggi. Seperti apa yang diketahui, Chu Giok Im adalah seorang gadis yang berhati jujur, sikapnya pulos, tingkah lakunya seperti orang laki. Gadis ini tidak seperti kebanyakan gadis yang suka tersikap kemaluan. Saat itu ia memikir pula sekian lama, masih belum juga ia mengetahui siapa adanya gadis cilik dan pemuda ceriwis yang mirip Lim Tiang Hang itu. Selang sesaat, ia lalu memutuskan untuk tidak berpikir mengenai soal itu lagi. Karena tadi ia telah bersumpah di hadapan kuburan, maka rencana satunya yang akan dilakukannya untuk masa mendatang, sudah tentu melulu hendak mencari itu orang atau musuh yang telah membinasakan Lim Tiang Hang dengan caranya yang licik. Dengan berjalan seorang diri ia mandar-mandir dalam merimba sejenak, setelah itu ia lantas berlalu dan menghilang di telan kegelapan seng malam. Bab 11. Sekarang mari kita tengok kembali keadaan dalam kelenteng tenggak bio yang terletak dalam kota Lok Yang. Hari itu mendadak di dalam kota tersebut kedatangan seorang pemuda yang berwajah kusut, pakaiannya romeng. Pemuda yang seperti pangemis ini sedang memikul dua keranjang berisikan buahan yang lalu di depan kelenteng tersebut. Kedatangan pemuda bermuka kusut itu ada sedikit keanehwannya. Di tempat tersebut, sedikit sekali orang yang mengenalnya. Sekalipun ada satu dua orang yang suka menegurnya, tetapi setelah bicara sebentar lantas pada menyingkir jauh, agaknya segan orang bergaul dengannya. Beruntun seng waktu berlalu, tiga hari sudah. Pemuda itu mulai dikenal orang. Orang yang mulai mengenalnya, juga mulai berani pula menghampiri dan mengajaknya bercakap. Siauling, selama setahun ini kemana saja kau menghilang? Apakah kau sudah mendapat peruntungan di negeri lain? Pemuda kusut itu angkat pundak dan ketawa menjawab, dari mana aku bisa dapat untung? Aku cuma menjual tenaga dan membantu salah satu keluarga besar di dalam kota, sekedar untuk mencari sesuap nasi. Sekarang mendadak majikanku katanya mau pindah ke selatan, semua orang bawahannya diberhentikan dari pekerjaan seja, maka terpaksa aku juga berhenti, aku lalu mengambil lain objek. Aku sekarang jualan buahan ini. Paman, apakah selama ini kau baik saja? Yah, begitulah. Aku masih tetap seperti dulu, begitu saja sejak kau berlalu meninggalkan tenggak bio ini, di sini beruntun beberapa kali muncul beberapa rupa kejadian. Apa kau tidak pernah mendengar? Di dalam kota aku selamanya melayani Kongcu, putra majikanku, di mana aku bekerja di dalam kamar belajar, maka tentu tidak ada kesempatan bagiku untuk keluar pintu, bagaimana aku bisa dapat tahu hal itu. Oh, pantas. Kau mau dengar, bukan? Belum lama berselang ada seorang pemuda yang mukanya mirip. Sekali dengan mukamu, pemuda itu begitu datang ke kelenteng ini, entah karena ada soal apa, ia langsung bercekcok dengan para imam dalam gereja ini, akhirnya lalu mereka pada berkelahi. Ah, pemuda itu sesungguhnya terlalu sekali perbuatannya, terlalu ganasiaturun tangan. Semua imam di dalam kelenteng ini habis semua dibunuhnya, sampai tidak ada seorang pun yang ditinggal hidup olehnya. Keadaan dalam kelenteng ini sungguh mengerikan, tapi siapa yang berani menghalangi perbuatan-perbuatannya itu? Semula malah aku malah mengira itu adalah hasil perbuatanmu. Orang itu, ketika menuturkan kejadian tersebut, agaknya masih merasa ngeri, sehingga nampak sebentar ia mengurut dadanya. Pemuda itu mendadak membayangkan perasaan gusar pada wajahnya, tetapi wajah gusar itu hanya terlihat sepintas lalu, sebentar kemudian telah berubah tenang pula, dan lalu berkata sambil mengelah nafas, aku lim tiang hang kalau sampai mempunyai kepandayan begitu tinggi, buat apa aku melakukan pekerjaan seperti ini menjual buahan. Orang itu berkata pula sambil langgukan kepala, yah, kala itu cuma dugaku saja. Andai kata benar kau yang mempunyai kepandayan begitu tinggi, aku pikir tentu kau tidak bisa turunkan tangan begitu kejam. Sehabis berkata, orang itu lantas berlalu meninggalkan si anak pemuda. Itu pemuda, yang mengaku bernama Lim Tiang Hong, kembali memikul keranjangnya dan mengedar di sekitar kelenteng sambil menawarkan dagangannya. Buah li, buah li, demikian teriak pemuda ini di sepanjang jalan. Mendadak dari satu sudut di pinggir jalan di dalam kota muncul seorang pengemis berkaki satu. Wajah pengemis ini penuh berwok, Romania kelihatan begitu bengis sampai siapa saja yang melihat wajahnya akan tunduk. Dengan membawa tongkat besi yang kelihatannya berat juga, pengemis itu berjalan berdingkluk dan berseru dengan suara keras. Hai, berapa harganya buah limu itu? Sekonyong, seperti setengah disengaja, tongkat besi pengemis itu kelihatan diacungkan, dengan ujung. Tongkat ditudingkan ke arah si pemuda ia terus menotok jalan darah Kiai Bun dan Hian Hie di badan anak muda penjual buah itu. Pemuda itu kelihatan seperti orang gugup, cepat sekali ia menghindarkan totokan tersebut. Lalu selanjutnya dengan sikap seperti tidak pernah ada kejadian apa, penjual buah itu meletakkan pikulannya dan menjawab pertanyaan pengemis itu, satu kati harganya seratus dua puluh bun. Pengemis berkaki satu itu berkata pula sambil ketawa, aku si pengemis tua hari cuma mendapat uang dua ratus cie. Bagaimana kalau dengan uangku ini aku beli buahmu ini beberapa buah? Sehabis berkata demikian, pengemis itu nampak menundukkan kepala dan memilih buah yang baik di dalam keranjang. Pemuda itu tidak mengetahui asal-usulnya pengemis berkaki satu tersebut. Ia hanya mengetahui bahwa ini pengemis seperti sengaja hendak mencari setori dengannya. Untuk sesaat lamanya otaknya dikerjakan keras, dia melalu menanya pada dirinya sendiri. Jikalau dia sengaja hendak cari setori. Bagaimana harusku perbuat? Aku lawan dia ataukah tunggu dulu dengan sabar? Jikalau aku turun tangan terangan semua rencana pasti akan gagal. Sementara ia berpikir, si pengemis sudah memilih beberapa buah yang baik. Tiba kedengaran suara halus masuk ke dalam telinga si pemuda, Kongcu, rencanamu kali ini sungguh bagus, tapi kalau kau mau sembunyikan rupa, kau harus berusaha sedemikian rupa supaya jangan sampai kelihatan sedikitpun penyamaranmu. Barusan aku si pengemis waktu menotok kau, dengan gaya sungguh kau mengelakan, sebetulnya bukan sembarang orang bisa mengelakan seranganku tadi. Maka, di sini ada semacam ilmu yang bisa Kongcu gunakan untuk menutup dan membuka jalan darah secara otomatis. Lain dari itu pun ada satu ilmu untuk menahan napas yang dinamakan kusip hoat. Ilmu ini melulu digunakan sebagai ilmu tunggal yang belum pernah diturunkan kepada siapapun dari golongan Hang Hang Tai. Untuk Kongcu, ilmu ini berfaude besar sekali. Aku si pengemis tua tiap hari berdiam di dalam kelenteng tenggak beliau. Jikalau Kongcu ada perlu apa, tiap waktu aku bersedia menurut perintah Kongcu. Kongcu, kau boleh bertindak dengan caramu ini secara bebas, legakanlah hatimu. Hang Hang Tai pasti tidak akan membiarkan kau. Setiap waktu dan di setiap tempat pasti ada orang yang dapat membantu menyempurnakan rencanamu. Pengemis berewokan berkaki satu itu mengulurkan sebelah tangannya yang besar dan berbulu, ia memasukkan buah liang telah dipilihnya ke dalam sakunya. Setelah meninggalkan dua helai uang kertas ya lantas meninggalkan si penjual buah. Pemuda penjual buah itu merasa heran, dari mana muncul pula orang dari Hang Hang Tai. Orang dari partai itu, bukan saja beri kepandayan sangat tinggi tindak tanduknya juga sangat misterius. Berkali-kali mereka membantu padanya, entah apa maksud yang sebetulnya? Ia pungut dua helai kertas tadi. Di situ ada terdapat tulisan yang ditulis sangat halus dan rapih. Benar seperti apa yang dikatakan dalam telinganya tadi, dua rupa ilmu yang disebutkan tadi, telah ditulis dalam kertas itu. Maka seketika itu juga, dengan diam ia lantas masukkan ke dalam sakunya dan melanjutkan jualannya. Dengan kera demikian, kembali telah lewat dua hari lagi. Hari itu si pemuda, yang bukan lain daripada Lim Tiang Hang sendiri, baru saja memikul pikulannya hendak keluar pintu, mendada ada dua laki berwajah sangat buas, dengan kelakuannya yang sangat kasar teiah membentur pikulannya. Pemuda itu yang sudah mendapat pengalaman dari pengemis kaki satu tadi, maka lantas pura menjerit ketakutan, aaa celaka. Tanda petik. Berbarang dengan itu, ia lantas pura jatuh terlentang, hingga buah dalam keranjang yang dipiku lantas berantakan. Ia buru bangun lagi sambil sesambatan ia berseru, buahku telah kalian bikin tumpah berserakan di tanah. Sekarang kalian harus mengganti harganya buahku itu. Ia pura menangis dan punguti buahnya berserakan di tanah dan pada saat itu satu kaki telah menginjak tangannya, seorang di antaranya dari dua laki buas tadi dengan mukanya yang ganas berkata dengan suara dingin, Bocah siapakah namamu? Ampun aku minta kalian jangan berlaku begini kasar, bolehkah? Buah daganganku sudah kalian bikin berantakan di tanah. Kau mau menjawab atau tidak laki buas kembali menginjak tangan pemuda itu dengan tanpa kenal kesian. Pemuda itu menjadi gusar, tapi ia masih coba sabarkan hatinya, dengan suara meratap ia berkata, Aia sakit, Aku, Aku, bernama Lim Tiang Hong. Laki buas itu benar seperti berhati binatang, sekalipun pemuda itu menangis dan meratap, sedikit pun tidak tergerak hatinya. Mendadak ia berkata sambil ketawa bergelak-gelak, Kau juga bernama Lim Tiang Hong. Heran, Yayamu tadinya masih mengira kau ada saudaranya. Seorang lagi lantas turut berbicara dengan tidak sabaran, mari kita pergi. Seorang yang tidak ada gunanya begini rupa, mana ada mempunyai kepandaya ilmu silat. Laki lainnya itu agaknya masih penasaran, ia menjawab dengan suara kasar, bocah ini bukan saja wajahnya mirip sekali dengan dia, bahkan namanya juga. Sama. Mungkin ia ada hubungannya dengan dia. Coba sekarang kita selidiki dulu lebih jauh. Kembali ia hendak menginjak dengan keras, dan selagi hendak menanya, mendadak sesosok bayangan orang, dengan tidak diketahui dari mana datangnya, tahu sudah berada di belakang gegernya dan menolpundaknya dengan perlahan. Laki buas itu mendadak mencelat, tubuhnya lantas terbang ke atas setinggi tombak dan kemudian jatuh di tengah jalan. Mulutnya lalu menyemburkan darah segar. Setelah berkelojotan sebentar, jiwanya lantas melayang. Kawannya yang lain bukan kepala kagetnya menyaksikan kejadian demikian. Baru saja ia hendak putar tubuh untuk kabur, tiba ada hawa dingin menyambar badannya dan seketika itu juga lantas rubuh untuk tidak bangun lagi. Pemuda itu lantas jongakan kepalanya. Orang yang membinasakan dua laki buas itu telah mengaku orang dari Tian Chu Kau. Ia adalah haksatan Cu Leng Heng. Diam pemuda itu berkata kepada dirinya sendiri, eh ia unjukkan diri. Ia pura masih mengeluh dan meratap-ratap, Ia, sungguh buas orang itu, hampir saja tanganku diinyak sampai patah. Leng Heng setelah membereskan jiwanya dua laki buas tadi, perlahan menghampiri dirinya anak muda penjua buah itu, kemudian dengan kecepatan bagaikan kilat tangannya mencekal pergelangan tangannya anak muda itu. Dan satu tangan yang lainnya sudah menotok jalan darah Kian Kin Hiat di pundak orang. Kian Kin Hiat ada merupakan salah satu jalan darah kematian dari jalan darah anggota badan manusia. Kalau kena ditotok, sekalipun tidak lantas binasa, setidak-tidaknya juga akan terluka parah. Tapi pemuda itu sedikit pun tidak menghiraukan ia masih tetap menangis, hingga jari tangannya Leng Heng yang hampir saja sudah mengenakan sasarannya lantas ditarik kembali. Tetapi tangan yang satu lagi masih tetap mencekal tangan pemuda itu, dan dengan seksama kelihatan Leng Heng mengawasi pemuda itu sekian lamanya lalu melihat pemuda itu sekujur badannya menggigil, wajahnya nampak ketakutan, maka ia jadi ketawa geli. Sendiri. Ia lalu berkata pula dengan suaranya yang lemah lembut, Adik kecil, jangan takut. Selama ada aku di sini, siapapun tidak akan ada yang berani mengganggu seujung rambutmu. Pemuda itu dengan memesut keringatnya mengucapkan terima kasihnya. Pada waktu itu, oleh karena adanya kejadian tersebut, jalanan di tempat kejadian telah penuh sesak dengan orang yang datang mengerungun hendak melihatnya. Leng Heng agaknya khawatir akan menimbulkan huru-hara besar lainnya lagi, maka ia berkata pula kepada Lim Tiang Hang dengan suara perlahan, Sekarang tidak bisa ku beri penjelasan lebih banyak, nanti malam saja akan ku cari kau. Setelah berkata demikian, orang si Leng itu lantas berlalu dan meninggalkan orang banyak. Pemuda itu buru memunguti buahnya yang berserakan di tanah, juga meninggalkan tempat tersebut. Malam larut, seluruh koralak yang diliputi kesunyian di samping klenteng tenggak bio, di dalam sebuah kamar kecil yang sudah bobrok keadaannya, ada tinggal seorang pemuda yang berpakaian rombeng compang camping sedang duduk bersilah. Pemuda itu bukan lain daripada Lim Tiang Hang sendiri, pemuda yang tadi siang menyamar sebagai penjual buahan. Kala itu nampak pemuda tersebut seperti sedang memusatkan perhatiannya. Dan memang demikianlah sesungguhnya. Ia sedang asyik mempelajari dua rupa ilmu silat luar biasa yang diajarkan Oihasi pengemis kaki satu kepadanya melalui dua helai kertas bertulisan pembayar buahannya. Dalam pada itu telinganya mendadak dapat menangkap suara berkersekannya baju yang halus hingga diam. Ia lalu berkata pada dirinya sendiri, ah ah ah, benar saja dia datang.